Cersil api di Bukit Menoreh Jelit 332. Namun ketika Kiambara bertekad untuk segera membalas kematian Wiyanti, ternyata bahwa lawannya bukan seorang yang mudah dikalahkannya. Ketika Kiambara meningkatkan ilmunya, maka Ki Jayaraga pun telah melakukan hal yang sama. Dengan demikian maka Ki Jayaraga masih saja tetap mampu mengimbangi kemampuan Kiambara. Dalam pada itu, Suandaru dan Pandanwangi yang tidak terikat lagi dalam pertempuran melawan orang yang berilmu tinggi, telah banyak menghentikan perlawanan para pengikut kisah balintang. Beberapa orang laki-laki yang berwajah garang, mencoba bersama-sama menyerang Suandaru dan Pandanwangi. Namun mereka tidak berhasil menyingkirkan kedua orang itu dari arena. Seorang di antara mereka yang bertubuh raksasa bertempur dengan bini yang besar di tangannya. Namun bini yang besar itu kadang-kadang justru menjadi kebingungan untuk melawan pedang tipis Pandanwangi. Apalagi cambuk Suandaru yang masih saja menghentak-hentak dengan bunyi yang memekakkan telinga. Nampaknya Suandaru tidak tergesa-gesa meningkatkan ilmunya sampai tataran yang tinggi, sehingga hentakan cambuknya tidak lagi menggelegar seperti suara guru di saat udansalah mangsa. Namun suara cambuk Suandaru yang gemuruh dan bahkan hampir memekakkan telinga itu nampaknya berhasil membuat para pengikut Kiambara itu menjadi sangat gelisah. Jangan takut kepada suara cambuk itu teriak Kiambara. Suara cambuk itu tidak lebih menggetarkan jantung dari suara cambuk para gembala di padang rumput. Jika iring-iringan gembala itu akan menyimpang, maka para gembalanya telah menghentakkan cambuk mereka, sehingga suaranya memekakkan telinga. Suandaru juga mendengarnya. Tetapi ia tidak menghiraukannya. Bagi para pengikut Kiambara, maka hentakan-hentakan yang meledak-ledak itu mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada cambuk itu tidak meledak sama sekali. Jarang para pengikut Kiambara yang dapat menilai ledakan cambuk itu selain suaranya yang mengguntur. Suandaru sendiri memang tidak ingin membunuhi lawan-lawannya. Jika ia meningkatkan ilmunya, maka sentuhan ujung cambuknya akan dapat mengelupas kulit daging sampai ke tulang. Tetapi jika cambuknya justru meledak-ledak, maka ujungnya hanya mampu mengoyak kulit dan menimbulkan luka di permukaan. Dalam pada itu, maka kecemasan mulai merambah jantung Kiambara sepeninggal wiati dan nyikan til kuning. Tidak ada yang dapat menahan pandan wangi dan bahkan suandaru. Karena itu, maka Kiambara itu pun berniat untuk dengan cepat menyelesaikan lawannya yang berasal dari tanah perdikan menoreh itu. Tetapi ternyata bahwa yang terjadi tidak seperti yang dikehendaki. Demikian pula Ki Ajar Mawanti yang telah bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuannya melawan Empuisanata. Ternyata bahwa Ajar Mawanti pun tidak mampu menyelesaikan tugasnya Empuisanata ternyata adalah seorang yang berilmu tinggi pula. Dalam pada itu, baik di arah depan maupun di arah belakang perkemahan, pasukan kisah balintang menjadi semakin terjepit orang-orang berilmu tinggi yang ada di dalam pasukannya, ternyata tidak mampu mengimbangi kemampuan lawan-lawan mereka bahkan para prajurit yang dipimpin untara itu semakin lama menjadi semakin mendesak, sehingga ruang gerak pasukan kisah balintang dan Kiambara itu menjadi semakin sempit. Dalam pertempuran yang terjadi di antara pepohonan hutan di sisi utara lemah cengkar itu, maka Empuisanata berhasil mendesak dan mengusai lawannya, Ki Ajar Mawanti. Ilmu Rok-rok asem yang dilontarkan oleh Ki Ajar Mawanti tidak dapat menghancurkan pertahanan Empuisanata. Getaran yang timbul dari ilmu rok-rok asem yang ternyata belum sempat dimatangkannya itu, tidak banyak mempengaruhi pertahanan Empuisanata. Bahkan serangan-serangan Empuisanata yang seperti angin prahara di lambari ilmunya yang tinggi, telah membuat perlawanan Ki Ajar Mawanti terguncang-guncang. Ternyata bahwa Ki Ajar Mawanti bukan orang yang tangguh-tangguh dalam keadaan yang rumit. Ki Ajar Mawanti telah berbuat sangat licik dengan isyarat ia memanggil orang-orangnya sepadepokan. Demikian mereka bergeser dan mencari kesempatan untuk mendekatinya, maka Ki Ajar Mawanti segera memerintahkan mereka untuk mengeroyok Empuisanata. Orang-orang itu tidak menunggu perintah untuk kedua kalinya. Mereka pun dengan serta merta telah melibat Empuisanata tanpa malu-malu. Empuisanata segera mengalami kesulitan. Dengan cepat ia berusaha untuk meloncat surut mengambil jarak. Bahkan masuk ke dalam pasukan yang sedang berbenturan. Beberapa orang pengawal yang melihat kelicikan itu, segera memburu pula. Mereka yang meninggalkan oleh lawan-lawannya dan berusaha untuk menerobos masuk dan mengeroyok Empuisanata, telah memburu pula. Tetapi waktu yang sekejap itu ternyata sangat merugikan Empuisanata. Ia tidak sempat menghindari semua serangan yang datang itu. Meskipun Empuisanata dengan tangkasnya berloncatan, namun beberapa ujung senjata sempat menyentuh kulitnya. Tiga orang lawan terlempar dari arena. Mereka tidak sempat mengerang. Luka yang dalam menyilang di dada mereka. Sementara itu, beberapa orang pengawal tanah perdikan telah berada di sekitarnya. Namun Empuisanata menjadi kecewa dalam keadaan yang rumit. Ia tidak sempat melihat, kemana Kiajar Mawanti melarikan diri. Pusaran pertempuran di seputar Empuisanata telah terlihat oleh Suandaru dan Pandanwangi. Dengan cepat mereka pun bergerak mendekatinya. Namun ketika mereka sudah berada di tempat itu, maka Kiajar Mawanti sudah tidak ada di arena. Licik desispan dan wangi. Ya, licik sekali sahut Suandaru. Dalam pada itu, para pengawal pun telah berhasil menghalau para pengikut Kiajar Mawanti, sehingga Empuisanata telah menjadi bebas kembali. Namun ternyata beberapa buah luka telah tergores di tubuhnya. Tetapi Empuisanata masih sempat menahan diri. Ia tidak mengamuk di antara para pengikut Kiajar Mawanti. Bahkan Empuisanata justru berusaha menahan dirinya. Luka Empu harus diobati berkata Suandaru. Empuisanata mengangguk. Justru setelah lawan. Lawannya dihalau dari sekitarnya maka Empuisanata itu. Menyadari, bahwa luka-lukanya termasuk cukup parah. Beristirahatlah Empu Desi Suandaru. Beberapa orang lelah memapah Empuisanata ke belakang garis perang. Demikian Kiajar Mawanti lenyap dari medan, maka keseimbangan pertempuran segera menjadi berat sebelah. Kiambara ternyata masih belum mampu mengalahkan Kiajaya Raga. Sementara itu, para pengikumia yang berada di bagian belakang perkemahan menjadi semakin tertekan dan kehilangan kesempatan. Kiambara melihat keadaan itu. Ia tidak lagi berpengharapan untuk dapat bertahan. Karena itu, maka ia pun segera memerintahkan seorang penghubung dengan isyarat rahasia untuk menghubungi Kiajaya Raga tidak tahu maksud isyarat itu. Tetapi Kiajaya Raga tahu pasti bahwa Kiambara akan mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyelamatkan pasukannya yang masih tersisa. Karena itu, maka Kiajaya Raga lah yang kemudian berusaha untuk menjaga agar Kiambara tidak sempat melarikan dirinya. Seperti yang diduga oleh Kiajaya Raga, maka penghubung itu pun segera mencari Kisabalintang yang bertempur di arah depan perkemahan melawan salah seorang senopati pengapit dari gelar pasukan Mataram di Jatianom yang semakin menekan. Teriakan-teriakan yang tidak dimengerti oleh orang lain telah didengar oleh Kisabalintang yang juga sudah menyadari betapa sulitnya untuk dapat tetap bertahan. Namun dalam pada itu, Kiajaya Raga pun berkata Kiambara apakah kau sedang memerintahkan orang-orangmu untuk melarikan diri dari medan. Mungkin satu dua di antara mereka berhasil lepas dari tangan para pengawal dan para prajurit. Tetapi sebagian besar dari mereka akan tertangkap. Karena itu, kenapa kau tidak memerintahkan pasukanmu untuk menyerah saja? Kiambara tidak menjawab. Tiba-tiba saja Kiambara itu meloncat menyerang dengan garangnya. Namun Kiajaya Raga dengan tangkasnya menghindarinya. Kiambara justru tidak lagi menggenggam senjata. Tetapi serangan-serangan justru menjadi semakin dasyat. Agaknya Kiambara lebih percaya kepada ilmunya daripada kepada senjatanya. Angin yang tajam tiba-tiba saja menyambar-nyambar tubuh Kiajaya Raga. Sentuhan getaran angin itu terasa sangat pedih di kulitnya. Semakin lama serangan itu menjadi semakin tajam, sehingga Kiajaya Raga itu menduga, bahwa pada saatnya angin yang terlontar dari ilmu Kiambara itu akan dapat melukainya. Kiambara masih saja berloncatan. Tangannya bergerak-gerak dengan cepat seakan-akan melemparkan benda-benda kecil yang tidak kasat mata. Namun yang melibat Kiajaya Raga adalah getar angin yang sangat tajam. Kiajaya Raga pun kemudian meningkatkan daya tahan tubuhnya. Ia sadar bahwa ia berhadapan dengan ilmu yang sangat tinggi dan jarang sekali ditemui lagi. Seperti yang diduga maka sentuhan-sentuhan angin itu semakin lama menjadi semakin tajam. Bahkan kulitnya mulai terluka seperti terkena sentuhan duri. Kiajaya Raga tidak mempunyai pilihan lain. Maka dengan tangkasnya, ia melenting tinggi, berputar di udara untuk menghindari serangan-serangan yang lebih parah. Demikian ia berdiri tegak selangkah di depan lawannya, maka tangannya pun segera terayun dengan derasnya, dilampiri dengan ilmu andalannya segar bumi. Yang terjadi demikian cepatnya, sehingga Kiambara tidak sempat menghindarinya. Dengan kedua tangannya yang bersilang di depan wajahnya ia mencoba untuk menangkis serangan itu. Tetapi ilmu Kiajaya Raga yang disebutnya segar bumi itu ternyata mempunyai kekuatan yang sangat besar. Kiambara yang menjadi kepercayaan kisah balintang itu, tidak mampu untuk menahan gempuran aji segar bumi. Kiambara itu terdorong beberapa langkah surut matanya menjadi berkunang-kunang. Dunia rasa-rasanya berputar semakin lama semakin cepat. Ingatan Kiambara pun menjadi kabur. Ia tidak lagi dapat mempertahankan keseimbangannya, sehingga karena itu, maka ia pun telah terjatuh di tanah. Para pengawal sangkal putung yang menyaksikan bersorak, Kiambara ternyata tidak mampu mengimbangi tataran ilmu Kijaya Raga. Dengan demikian, maka pasukan Kiambara yang berada di bagian belakang perkemahannya itu telah kehilangan sandaran. Karena itu, maka mereka telah pecah berlarian. Untuk bergabung dengan kawan-kawan mereka yang berada di bagian depan perkemahan itu. Medan pertempuran itu pun menjadi bergejolak. Sementara itu, para pengawal sangkal putung berusaha memburu mereka. Gejolak itu pun telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Ki Sabalintang dan para pengikutnya. Guncangan-guncangan yang terjadi, memungkinkan beberapa orang justru menyelinap di antara para pengikutnya tanpa menghiraukan pengorbanan yang harus diberikan oleh para pengikutnya itu. Sabung Sari menjadi sangat marah ketika Ki Sabalintang tiba-tiba saja menghilang. Ia masih sempat melihat Ki Sabalintang itu menyelinap. Dengan kemampuannya yang tinggi, maka Sabung Sari telah menyerang Ki Sabalintang itu dengan sorot matanya. Namun demikian serangan itu meluncur, Ki Sabalintang sudah berada di belakang seorang pengikutnya. Yang terdengar adalah teriakan pengikutnya itu. Namun segera suara teriakannya berhenti. Sabung Sari tidak dapat memburunya. Ketika beberapa orang menyerangnya, ia memang berhasil menguakannya. Kemarahan yang membakar jantungnya, menyebabkan beberapa orang yang berusaha menahannya terbunuh. Bahkan Sabung Sari telah berusaha menyebab jalan dengan sorot dari matanya. Namun akhirnya Sabung Sari menyadari, bahwa yang dilakukannya itu akan dapat menimbulkan banyak kemauan. Sementara itu, Ki Sabalintang belum tentu dapat diketemukannya. Karena itu, maka Sabung Sari pun telah menghentikan usahanya. Ia tidak lagi mengaduk medan untuk menemukan Ki Sabalintang. Pepohonan dan gerumbul-gerumbul perdu memungkinkan Ki Sabalintang luput dari kejaran penglihatan Sabung Sari. Dengan demikian, keadaan pasukan dari para pengikut Ki Sabalintang dan Ki Ambara itu menjadi semakin kacau. Mereka sudah kehilangan tali pengikat untuk mempersatukan pasukan yang sudah goyah itu. Meskipun demikian, Welat Wulung masih saja bertempur dengan garangnya. Ketika ia merasa terdesak, maka Welat Wulung itu pun telah sampai ke puncak. Kemampuannya dipergunakannya senjata rahasianya yang jarang sekali keluar dari kantong ikat pinggangnya. Gelagah Putih melihat, Welat Wulung itu memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Ia pun segera teringat kepada Aji Pacar Wutah. Karena itu, maka Gelagah Putih pun segera menahan diri untuk tidak dengan tergesa-gesa menyerangnya. Namun ternyata Welat Wulung tidak mengetrapkan senjata rahasianya yang disebut Pacar Wutah. Tetapi dari mulutnya telah meluncur benda yang berwarna kemerah-merahan. Tidak terlalu besar. Sedikit lebih kecil dari biji melinjo. Tetapi wujudnya bulat penuh. Gelagah Putih terkejut dengan cepat ia meloncat menghindari serangan itu. Namun demikian ia berdiri tegak, maka dari mulut Welat Wulung telah meluncur lagi benda serupa. Tetapi tidak kemerah-merahan. Warnanya agak coklat kehitam-hitaman. Gelagah Putih masih belum tahu jenis senjata rahasia lawannya. Namun dua orang prajurit Mataram telah berteriak nyaring. Namun suaranya segera terdiam. Licik, kau Gelagah Putih geram Welat Wulung seharusnya kau tidak menghindar, sehingga aku tidak perlu membunuh orang yang tidak setatanan ilmunya dengan ilmuku. Itu perbuatan gila jawab Gelagah Putih kau kira aku sudah ingin mati. Kau lah yang harus berhati-hati. Welat Wulung tertawa. Tetapi suaranya seakan-akan tertahan-tahan. Agaknya di mulutnya masih terdapat beberapa buah benda yang menjadi senjata rahasianya itu. Namun dalam pada itu, Gelagah Putih tidak mau kehilangan waktu. Pada saat itu pula, ia pun telah mengetrapkan ilmunya pula. Ia tidak mau sekedar menjadi sasaran serangan Welat Wulung. Namun Welat Wulung telah mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Dengan serta merta ia telah menghembuskan senjata rahasia dari mulutnya sebagaimana seorang yang sedang menyumpit. Gelagah Putih melenting tinggi, sehingga senjata rahasia yang berwarna kehijau-hijauan itu tidak mengenainya. Namun demikian kaki Gelagah Putih menyentuh tanah, maka tubuhnya pun telah terdorong surut. Sesuatu telah menyengat pundaknya. Sebutir senjata rahasia yang berwarna kehitam-hitaman telah menyambarnya. Namun ketika senjata rahasia berikutnya hampir saja menyambar dahinya, Gelagah Putih telah menjatuhkan dirinya. Namun bersamaan dengan itu, sambil masih berbaring di tanah, Gelagah Putih telah menjulurkan kedua tangannya mengarah ke tubuh Welat Wulung yang sudah siap untuk menyerangnya lagi. Welat Wulung terkejut. Ia tidak mengira bahwa Gelagah Putih memiliki kemampuan untuk menyerangnya dengan keri yang menggetarkan jantung. Welat Wulung memang berusaha untuk menghindar. Namun serangan Gelagah Putih itu masih saja juga mengenai lambungnya. Welat Wulung terlempar beberapa langkah surut. Ia terbanting jatuh di tanah yang lembab. Lambungnya serasa bagaikan terbakar. Namun ternyata orang itu mempunyai daya tahan yang sangat tinggi. Tertatih-tatih Welat Wulung itu bangkit berdiri. Namun pada saat yang bersamaan Gelagah Putih pun telah berdiri pula. Namun pada saat Gelagah Putih menghentakan ilmunya, darah bagaikan menyembur dari lukanya. Dari sebuah lubang kecil yang agaknya cukup dalam. Meskipun demikian, Gelagah Putih sudah siap untuk melontarkan ilmunya pula, meskipun darah akan memancar sampai titik yang terakhir. Tetapi Welat Wulung yang berdiri tertatih-tatih itu akhirnya berjongkok sambil mengangkat tangannya. Katanya dengan suara sendat aku menyerah anak muda. Kau menang. Aku akan membuang semua senjata rahasiaku. Tanpa diminta Welat Wulung itu pun telah memuntahkan senjata rahasia yang masih beberapa butir di mulutnya bulatan-bulatan yang beraneka ragam. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang umu. Tetapi Gelagah Putih tidak segera mempercayainya. Mungkin masih ada satu yang tersisa. Yang satu itu tentu akan dapat melubangi dahinya. Aku bersumpah anak muda Welat Wulung menjadi semakin lemah. Welat Wulung pun kemudian telah terduduk. Sementara itu, Gelagah Putih masih mencoba mempertahankan keseimbangannya meskipun darahnya masih saja mengalir dari lukanya yang kecil tapi dalam. Untunglah bahwa luka yang dalam itu tidak berada di arah jantung. Seandainya senjata rahasia itu mengenai dada Gelagah Putih di arah jantung, mungkin senjata rahasia itu sudah bersarang di jantungnya. Sementara itu, Sekar Mirah dan Rara Wulan sudah berada di sebelah Gelagah Putih. Mereka pun kemudian membantu Gelagah Putih dan membawanya duduk bersandar di sebatang pohon. Tetapi kawan-kawan Welat Wulung yang sudah terdersak, tidak berhasil menyelamatkan Welat Wulung yang terluka parah, karena para prajurit Mataram pun segera mengelilinginya. Ternyata Welat Wulung tidak berbohong. Ia sudah menumpahkan semua senjata rahasia dari mulutnya. Dalam pada itu, seorang tabib yang ikut dalam pasukan untara itu pun segera menangani Gelagah Putih. Ia berusaha setidak-tidaknya memampatkan darah yang masih saja mengalir. Namun usahanya tidak segera berhasil. Darah Gelagah Putih masih saja mengalir dari lubang lukanya yang dalam. Sementara itu, keadaan Welat Wulung pun menjadi semakin parah. Namun ia masih bertanya bagaimana keadaan anak muda yang terluka itu. Tanda petik. Untuk apa kau bertanya? Bentak seorang lurah prajurit. Jangan berpasangka buruk. Aku ingin membantu. Melepaskannya dari kesulitan. Tanda petik. Katakan. Tanda petik. Adakah tabib yang baik yang berada di medan? Lurah prajurit itu pun segera berlari menyampaikan pertanyaan Welat Wulung itu kepada Sekar Mirah. Tabib yang merawat Gelagah Putih itu pun segera bangkit dan mengikuti lurah prajurit itu. Aku bukan tabib yang baik. Tetapi aku akan berusaha berkata tabib itu. Welat Wulung pun kemudian berkata pergunakan sisa senjata rahasia yang aku muntahkan dari mulutku untuk menghisap senjata rahasia yang ada di dalam tubuh anak muda itu. Tanda petik. Kau berkata dengan jujur? Tanda petik. Nyawaku sudah di ujung rambut. Aku tidak ingin membuat dosa baru. Tanda petik. Tabib itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun ingin mencoba meskipun dengan sangat berhati-hati. Dia ambilnya tiga butir senjata rahasia yang tidak sempat dipergunakan oleh Welat Wulung. Tanda petik. Senjata rahasia itu aku buat dari batu akik berkata Welat. Wulung dengan sendat. Tabib itu memperhatkan butiran-butiran bulat yang beraneka warna itu. Menurut pengelihatan tabib itu, senjata rahasia itu memang dibuat dari batu akik. Dengan hati-hati tabib itu meletakkan sebutir senjata rahasia itu di luka gelagah putih. Terasa luka itu menjadi ngeri. Gelagah putih mengatupkan giginya rapat-rapat untuk menahan sakit. Namun senjata rahasia yang ada di dalam tubuh gelagah putih tidak juga mau keluar. Baru kemudian lurah prajurit yang mengawasi Welat Wulung itu datang lagi menemui tabib itu. Katanya jika sebutir dari batu akik itu tidak dapat mengisap keluar senjata rahasia yang ada di dalam, pergunakan dua bersusun atau bahkan ketiga-tiganya. Tanda petik. Tabib itu memang mencobanya. Dua batu akik yang bulat itu diletakkan di tuka gelagah putih bersusun. Terdengar gelagah putih mengaduh. Bagaimana? Bertanya tabib itu. Ada yang bergerak di dalam sakit sekali. Tanda petik. Tabib itu pun kemudian memilih ujung baju gelagah putih, katanya gigitlah lalu katanya kepada para prajurit yang ada di sekitarnya pegangi tangan dan kakinya. Tanda petik. Kiei berkata raraulan kau yakin kalau batu akik itu ikan menolong atau sebaliknya? Tanda petik. Nampaknya begitu, ger. Aku justru yakin. Tanda petik. Kau bertanggung jawab atas keselamatan kakang gelagah putih berkata raraulan selanjutnya. Tabib itu tidak menjawab. Namun kemudian diletakannya ketiga batu akik yang bulat itu bersusun di luka gelagah putih. Gelagah putih meronta. Beberapa orang prajurit yang memegangi tangan dan kakinya hampir saja terlempar. Namun tabib itu pun berkata senjata rahasia itu sudah terhisap keluar. Sebenarnya lah ketika tabib itu menyingkirkan ketiga batu akik yang dipergunakannya untuk menghisap senjata rahasia yang sudah berada di dalam tubuh gelagah putih, ia melihat senjata rahasia itu sudah berada di renulut lubang lukanya. Dengan hati-hati tabib itu menekan di samping lubang luka itu, sehingga senjata rahasia itu akhirnya keluar dari lubang luka. Darah masih mengalir. Tetapi setelah senjata rahasia itu keluar, maka taburan obat luka dari tabib itu telah menghambat arus darah di lubang luka itu, sehingga perlahan-lahan menjadi pampat. Ketika keadaan gelagah putih membaik, maka perhatian Sekar Mirah pun berpindah. Ditinggalkannya raraulan yang menunggui gelagah putih yang masih dirawat oleh tabib dari Kesatuan Mataram di Jatianom. Sementara itu, para prajurit Mataram di Jatianom sudah semakin menguasai medan. Gerakan-gerakan yang terjadi semata metu usaha untuk menyelamatkan diri dari beberapa orang pemimpin yang masih tersisa dengan mengorbankan murid-muridnya atau para pengikutnya. Dalam pada itu, Sekar Mirah melihat untara yang berdiri termangu-mangu menunggui Agung Sedayu yang sedang bertempur. Karena itu, maka dengan serta merta Sekar Mirah pun mendekat pula. Kilurah berkata Agung Sedayu pertempuran sudah hampir selesai. Kau harus segera mengambil keputusan. Tanda petik. Kilurah Wiras Milada yang masih bertempur dengan garangnya itu tersenyum katanya bukankah kita tidak terpengaruh oleh pertempuran diri sekitar kita? Aku datang untuk membuat perbandingan ilmu antara prajurit Demak dan Mataram sekarang ini. Biar saja pertempuran berakhir. Kita akan menyelesaikan niat kita untuk membuat perbandingan tataran ilmu itu. Kecuali jika Kilurah Agung Sedayu merasa perlu untuk mendapat bantuan dari orang lain. Tanda petik. Bukan begitu maksudku, Kilurah Wiras Embada. Tetapi apakah masih ada gunanya kita bertempur sekarang ini? Tanda petik. Ingat tujuan kita sejuk semula kita membuat perbandingan kemampuan antara seorang lurah prajurit Demak dan seorang lurah prajurit Mataram. Kita tidak usah menghiraukan keadaan di sekeliling kita. Agung Sedayu tidak dapat mengelak. Ketika serangan-serangan Kilurah Wiras Embada menjadi semakin keras, maka Agung Sedayu pun telah meningkatkan ilmunya pula. Sehingga kedua-duanya telah mengerahkan kemampuan mereka. Namun nampaknya Kilurah Wiras Embada masih tetap tenang. Ia memang tidak menghiraukan apakah pasukan kisah balintang sudah tidak berdaya sama sekali atau tidak. Bahkan kemudian ketika pasukan itu benar-benar sudah digulung oleh para prajurit Mataram di Jatianom serta para pengawal sangkal putung. Beri kami kesempatan berkata Kilurah Wiras Embada. Ternyata kata-kata itu diulang oleh Kilurah Agung Sedayu biarlah. Beri kami kesempatan. Tanda petik. Yang terjadi kemudian adalah sebuah arna yang luas. Beberapa orang pemimpin dari para prajurit Mataram di Jatianom, kemudian Suandaru dan Pandanwangi serta Kijaya Raga yang telah sampai ke tempat itu pula. Sekar Mirah dan bahkan Gelagah Putih yang dibantu oleh Rara Wulan dan seorang prajurit berada di lingkungan yang memutari arna pertempuran antara dua orang lurah prajurit dari masa pemerintahan yang berbeda. Ternyata Kilurah Wiras Embada adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Ia mampu mengimbangi setiap tataran ilmu Agung Sedayu. Ketika Agung Sedayu mengetrapkan ilmu kebalnya, maka Kilurah Wiras Embada juga mengetrapkan ilmu kebalnya pula. Ketika kemudian Agung Sedayu mempergunakan ilmunya untuk membuat tubuhnya seakan-akan tidak berbobot, maka Kilurah Wiras Embada juga mengetrapkan ilmu meringankan tubuhnya. Benturan-benturan yang kemudian terjadi, membuat orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi sangat tegang. Keduanya kadang-kadang tergetar surut. Namun kadang-kadang Kilurah Agung Sedayu lah yang terdorong beberapa langkah. Namun kemudian, Kilurah Wiras Embada lah yang terdesak mundur. Dengan demikian, maka rasa-rasanya pertempuran itu akan dapat berlangsung lama sekali. Mungkin pada saat matahari terbenam nanti, keduanya masih akan bertempur terus. Namun hampir berbareng keduanya tiba-tiba meloncat surut mengambil jarak. Keduanya membuat gerakan yang hampir serupa pula. Jauh Iarna teriaki jaya raga yang tahu benar, apa yang akan terjadi. Sebenarnya lah bahwa keduanya telah sampai kepada puncak ilmu mereka. Hampir berbareng pula keduanya melepaskan ilernu yang sama. Dari sepasang meti mereka masing-masing telah meluncur sinar yang bagaikan memancar meluncur dengan derasnya. Yang menyaksikan pertempuran itu terkejut mereka menyaksikan keduanya berloncatan menghindar. Namun demikian mereka tegak berdiri, maka serangan itu pun telah meluncur pula. Berganti-ganti. Tetapi kecepatan gerak keduanya memungkinkan keduanya melepaskan diri dari sentuhan serangan itu. Namun agaknya keduanya harus bekerja terlalu keras untuk menghindarkan diri dari serangan-serangan sorot meto dari kedua belah pihak. Karena itu, untuk mengurangi berbannya, maka tiba-tiba saja kilurah wira sembada yang melenting tinggi itu telah berubah seakan-akan menjadi tiga orang. Dengan demikian, maka ada waktu baginya selama lawannya menentukan yang manakah yang harus mendapat serangannya. Tetapi pada saat yang bersamaan pula, Agung Sedayu pun telah mengetrapkan ilmunya, kakang kawah adi ari-ari, sehingga tubuhnya seakan-akan telah berubah menjadi tiga orang. Gila, kau kilurah Agung Sedayu. Ternyata kau mampu mengimbangi ilmu seorang lurah prajurit pada masa kejayaan demat. Agung Sedayu tidak menjawab. Dipersiapkannya segala kemampuannya untuk menghadapi kilurah wira sembada yang nampaknya telah menimbun berbagai macam ilmu di dalam dirinya. Pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit kedua belah pihak memiliki tingkat kemampuan yang seimbang. Bukan hanya pada jenis ilmunya, tetapi juga pada bobotnya. Serangan-serangan yang datang meluncur dengan cepat namun justru karena wujud mereka yang rangkap tiga, maka setiap kali masing-masing harus menilai, yang manakah lawan mereka yang harus menjadi pusat sasaran serangan-serangan mereka. Dalam pada itu, betapapun cepat mereka bergerak, tetapi serangan-serangan mereka yang meluncur dengan cepat lewat sorot meti masing-masing, sempat juga menyentuh kulit. Dalam pada itu, nampaknya kilurah wira sembada tidak lagi telaten dengan permainannya tiba-tiba saja ia meloncat surut mengambil jarak. Wujudnya yang tinggal satu itu pun berdiri tegak sambil berkata menjemukan sekali kilurah Agung Sedayu. Luka-luka kecil ini membuat kulitku terasa pedih, namun rasa-rasanya pertempuran dengan Keru ini sama sekali tidak memuaskan. Kilurah Agung Sedayu pun telah kembali ke dalam wujudnya yang satu. Dengan suara yang berat ia pun menyahut lalu, apa maksudmu? Kita akan berhadapan dengan tanggon. Aku akan memergunakan senjataku. Jika kau tidak membawa senjata, pinjamlah senjata siapapun yang kau yakini akan dapat melindungi dirimu sendiri. Kilurah wira sembada tidak menunggu lagi. Ia pun segera mengurai seutas rantai yang membelit lambungnya rantai baja hitam. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Sementara itu, kilurah wira sembada pun berkatanah, cepat. Usahakan senjata apapun agar aku tidak merasa curang karena mempergunakan senjata melawanmu. Agung Sedayu tidak menjawab. Ia pun segera mengurai senjatanya pula. Cambuknya yang membelit lambung di bawah bajunya. Kilurah wira sembada terkejut hampir di luar sadarnya ia berdesis cambuk itu. Kaukah yang sekarang mewarisinya? Kilurah agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Kemudian ia pun menjawab jika yang kau maksud perguruan orang bercambuk, salah seorang pewarisnya adalah aku. Bagus berkata kilurah wira sembada aku ingin tahu kau berada di tataran yang mana. Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia pun menghentakkan cambuknya sendal pancing. Suaranya menggelegar seperti ledakan guruh di langit. Kilurah wira sembada tiba-tiba saja tertawa berkepanjangan sambil berkata itukah tataran kemampuanmu yang mengaku mewarisi cambuk dari perguruan orang bercambuk? Namun demikian mulut kilurah wira sembada itu terkatup. Agung Sedayu sekali lagi menghentakkan cambuknya. Sama sekali tidak menimbulkan bunyi. Namun terasa bagi mereka yang berilmu tinggi, betapa getar kemampuan yang sangat tinggi menyusup ke dalam dada. Kau mempermainkan aku, kilurah Agung Sedayu, sama sekali tidak. Aku sudah terlanjur mentertawakan kemampuan ilmu cambukmu. Ternyata aku keliru. Bukankah kau sengaja mempermalukan aku? Jika demikian, aku minta maaf. Kilurah wira sembada termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata sikapmu itu sangat menarik, kilurah. Jika saja kita dapat bersama-sama dalam satu kesatuan. Kita berdua akan dapat membersihkan lawan yang betapapun kuatnya dan dari manapun datangnya. Itu sikap yang berlebihan, kilurah wira sembada ya sikap sombong dan tinggi hati. Sekarang, apa yang akan kita lakukan kilurah wira sembada itu termangu-mangu. Dalam pada itu, orang-orang yang berdiri di seputar Arna menjadi semakin tegang. Suandaru berdiri dengan jantung yang berdebaran. Kenapa sebelumnya ia tidak pernah melihat Agung Sedayu bertempur seperti itu? Jika saja ia pernah melihatnya, maka ia tidak akan pernah merendahkannya dan menganggap saudara tua seperguruannya itu malas dan tidak mau memperdalam ilmunya. Bahkan Suandaru sering mengguruinya dengan sikap yang sangat dungu. Kenapa kakang Agung Sedayu selalu mengiakan saja pertanyaan itu telah bergejolak di dalam dadanya? Kalau saja ia tidak sedang dalam tugas yang sama-sama di imban waktu itu, ia tentu sudah menyembunyikan wajahnya di rumahnya. Dalam pada itu, kilurah wira sembada dan kilurah Agung Sedayu pun sudah mempersiapkan diri sepenuhnya. Dengan senjata masing-masing, suasana yang tegang itu pun menjadi semakin mencengkam. Ketika rantai baja hitam kilurah wira sembada mulai bergetar, maka Agung Sedayu pun mulai menggerakkan ujung juntai cambuknya. Sejenak kemudian, maka pertempuran pun telah menyala kembali. Rantai baja hitam di tangan kilurah wira sembada itu pun terayun-ayun mengerikan. Sementara cambuk Agung Sedayu pun berputaran pula. Nampaknya keduanya memang lebih mantap bertempur dengan mempergunakan senjata andalan masing-masing. Mereka saling menyerang, saling menghindar dan sekali-sekali terdengar desah titik perlahan. Ujung-ujung senjata mereka itu pun sempat juga menyentuh meskipun segores kecil kulit mereka, sehingga darah pun mulai mengembun. Jika saja keduanya tidak melapisi diri mereka dengan ilmu kebal, maka luka-luka telah menganga di tubuh mereka. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi pening. Mereka melihat dua bayangan yang berputaran. Kadang-kadang bagaikan bekerjaran. Saling mendesak. Namun kemudian masing-masing meloncat surut mengambil jarak. Semakin lama Swandaru pun merasa semakin kecil. Betapa ia pernah menganggap bahwa ilmunya jauh lebih tinggi dari ilmu saudara tua seperguruannya itu. Sementara itu, getar hentakan senjata mereka telah menggetarkan pepohonan. Merontokan daun-daunnya. Bahkan mematahkan dahan-dahannya yang tersentuh ayunan senjata kedua orang lurah prajurit yang sedang bertempur dalam puncak ilmu mereka. Pertempuran itu memang berlangsung lama. Keduanya telah terluka di beberapa tempat. Hanya karena perlindungan. Ilmu kebal masing-masing, maka kulit daging mereka tidak terkelupas sampai ke tulang. Namun ketika matahari menjadi semakin rendah, Kilurah Wira Sembada pun telah meloncat mengambil jarak. Diangkatnya sebelah tangannya sambil berkata tunggu. Tunggu Agung Sedayu. Agung Sedayu masih sempat mengendalikan dirinya. Ia pun kemudian berhenti menyerang dan berdiri tegak beberapa langkah di hadapan Kilurah Wira Sembada. Namun Agung Sedayu masih tetap berhati-hati. Mungkin Kilurah Wira Sembada itu menyerangnya dengan tiba-tiba. Namun ternyata Kilurah itu pun bertanya kepada Agung Sedayu ini hari apa Agung Sedayu? Agung Sedayu masih harus mengingat-ingat. Namun terdengar seseorang di luar Arna berkata hari Rabo. Rabo apa Rabo pun. Jadi kita bertempur mulai selasa pahing, Kilurah Agung Sedayu. Ya, Kilurah. Kita sekarang sudah berada di penghujung hari Rabo pun setelah lewat tengah hari. Kilurah Wira Sembada menarik nafas dalam-dalam. Katanya kau benar Kilurah. Aku sudah terlalu tua untuk melawanmu. Kau adalah empat bibit yang masih segar, yang masih mempunyai masa depan yang panjang. Kilurah Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Dipandangnya Kilurah Wira Sembada yang telah menjadi lurah prajurit sejak demak masih berdiri. Tiba-tiba Agung Sedayu melihat perubahan yang terjadi pada Kilurah Wira Sembada. Kilurah itu menjadi terengah-engah. Nafasnya bagaikan akan terputus kerongkongan. Apakah mataku menjadi kabur? Bertanya Agung Sedayu kepada diri sendiri. Sesaat sebelumnya ia melihat Kilurah Wira Sembada itu bertempur dengan tegarnya. Meloncat-loncat, melenting tinggi, berputar di udara sambil memutar rantai baja hitamnya. Namun tiba-tiba saja Kilurah Wira Sembada itu menjadi seperti seorang kakek tua yang baru saja berlari-lari di buru anjing. Kilurah Agung Sedayu berkata Kilurah Wira Sembada kemarilah. Mendekatlah. Agung Sedayu menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ia melangkah mendekat ketika Kilurah Wira Sembada kemudian terduduk sambil melepaskan rantai baja hitamnya. Ya Kilurah Desis Agung Sedayu. Ternyata seorang lurah prajurit yang luar biasa. Ilmu memampu mengimbangi ilmuku. Bahkan ternyata selisya umur kita lebih memaksa aku harus tunduk kepadamu. Maksud Kilurah, aku menyerah. Baiklah, Kilurah. Kilurah akan diperlakukan dengan baik oleh para prajurit Mataram. Tetapi di sela-sela nafasnya yang terengah-engah Kilurah Wira Sembada berkata perlakukan aku wajar-wajar saja sebagaimana seorang prajurit yang gugur di pertempuran. Tetapi Kilurah tidak gugur. Nafasku sudah akan putus. Selain itu waktuku memang sudah sampai. Aku mampu mempertahankan wujudku untuk tetap nampak muda tetapi aku tidak dapat mempertahankan umurku yang merambat semakin tua sekarang waktunya. Memang sudah sampai, Kilurah. Tolong, berikan tanganmu kepadaku. Untuk apa Kilurah? Yakinkan dirimu bahwa aku bermaksud baik. Agung Sedayu masih saja ragu-ragu, sehingga Kilurah Wira Sembada itu pun berkata sekali lagi berikan telapak tanganmu, Kilurah. Agung Sedayu masih tetap berdiri tegak. Sementara itu, Kilurah Wira Sembada yang terduduk itu nampak menjadi semakin lemah. Dengan sorot matanya yang menjadi sayu, Kilurah Wira. Sembada itu memandang Agung Sedayu dengan penuh harap. Katanya Kilurah, jangan sia-siakan permintaanku yang terakhir. Ulurkan telapak tanganmu. Kilurah Agung Sedayu tidak dapat menolak. Ia pun melangkah mendekat diulurkannya tangannya menjangkau tangan Kilurah Wira Sembada yang dengan susah payah diangkatnya. Tiba-tiba saja Kijaya Raga dan Sekar Mirah bergeser mendekat. Demikian pula beberapa orang yang lain. Mereka masih saja cungah bahwa lawan Agung Sedayu itu akan berbuat curang. Dalam pada itu, demikian tangan Agung Sedayu menjangkau tangan Kilurah Wira Sembada. Terasa getaran yang kuat serasa mengalir dari tubuh yang lemah itu ke tubuh Agung Sedayu. Dari urat-urat darah Kilurah Wira Sembada ke urat-urat darah Kilurah Agung Sedayu. Hampir di luar sadarnya ketika Kilurah Agung Sedayu pun kemudian duduk di sebelah Kilurah Wira Sembada yang masih memegangi tangan Kilurah Agung Sedayu. Semoga yang tersisa dalam hidupku ini dapat mengalir dan menyatu bersamamu, Kilurah. Semoga dengan demikian, tataran ilmumu akan menjadi semakin bertambah mantap. Ada beberapa persamaan di antara kita. Yang sama itulah yang akan bertimbun di dalam dirimu. Kau akan menjadi orang yang memiliki ilmu linuih, Kilurah. Suara Kilurah Wira Sembada menjadi semakin lemah. Pegangan tangannya pun menjadi semakin lemah pula. Apa yang telah terjadi, Kilurah? Baru saja kau masih tegar berloncatan di medan. Tiba-tiba kau menjadi begitu lemah. Ketika Kilurah Wira Sembada mengangkat wajahnya, Agung Sedayu terkejut wajah itu nampak pucat dan cekung. Matanya redup dan sama sekali tidak bercahaya. Kerut-kerut di dahi dan di pipinya nampak seakan-akan menjadi semakin dalam. Kilurah. Kilurah itu tersenyum. Katanya aku menjalani laku berbulan-bulan untuk dapat mempertahankan wujud kewadangganku. Aku mendapatkan beberapa jenis dedaunan dan akar-araran yang dapat menjadi obat yang diusapkan di kulitku dan yang harus aku minum. Tetapi obat-obatan itu hanya sekedar berpengaruh pada wujudlah hiriahku. Obat-obatan itu tidak dapat memperpanjang umurku. Hari ini, umurku itu sudah sampai pada batas waktu yang ditentukan. Kilurah Delsis Agung Sedayu. Aku titipkan yang tersisa dari hidupku. Aku tahu, bahwa kau akan memergunakan ilmumu untuk tujuan yang baik. Untuk satu pengabian yang bercita-cita tinggi. Tiba-tiba pegangan tangan Kilurah Wira Sembada itu terlepas. Dengan sigapnya Agung Sedayu bergeser. Ditahannya kepala Kilurah Wira Sembada dengan lengannya. Kilurah Delsis Agung Sedayu. Kilurah yang mulai memejamkan matanya itu berusaha untuk membuka kembali. Tiba-tiba saja bibirnya tersenyum. Katanya aku sudah puas bahwa di akhir hayatku, aku dapat bertemu dengan Kilurah Agung Sedayu. Agung Sedayu tidak sempat menjawab. Kilurah Wira Sembada itu menutup kembali matanya untuk selama-lamanya. Agung Sedayu pun kemudian meletakkan kepala Kilurah Wira Sembada. Ketika ia bangkit berdiri, dilihatnya beberapa orang mengerumuninya. Di antara mereka adalah Sekar Mirah dan Suandaru. Kau tidak apa-apa, Kakang bertanya Sekar Mirah. Agung Sedayu menggeleng. Katanya tidak, Mirah. Aku tidak apa-apa. Kita mengecap sokur, Kakang, ya kita mengecap sokur. Namun pada tubuh Agung Sedayu terdapat beberapa goresan luka yang perlu diobatinya. Selenggarakan tubuh Kilurah Wira Sembada ini dengan baik berkata Agung Sedayu kepada seorang pemimpin kelompok prajurit Mataram di Jatianom. Demikianlah, maka beberapa orang pemimpin yang letih dan terluka, baik dari Jatianom maupun dari Sangkal Putung telah dikumpulkan di perkemahan pasukan Kiambara yang sudah dibersihkan dan dijaga dengan ketat. Namun Sekar Mirah dan Raraulam pun kemudian telah menemukan Nyi Duwani yang duduk sambil menangisi sesosok mayat yang terbujur di hadapannya. Sementara pakaiannya Nyi Duwani sendiri telah dibasahi oleh darahnya. Nyi Sekar Mirah berjongkok di sebelahnya. Kenapa? Kau terluka parah. Nyi Duwani menggeleng. Sambil menunjuk sosok mayat di hadapannya ia pun berkata Mbokayu Yatni. Nyi Yatni? Sambil mengusap matanya yang basah, Nyi Duwani mengangguk. Siapakah yang membunuhnya bertanya Sekar Mirah? Nyi Duwani berusaha untuk menahan tangisnya. Tetapi isaknya justru terasa menyesakan dadanya. Dengan patah-patah ia pun menjawab aku. Aku telah membunuh saudaraku sendiri. Tiba-tiba seorang perempuan yang lain telah berjongkok pula di sebelahnya. Pandanwangi. Dengan suara yang dalam, Pandanwangi itu pun berkata. Itu adalah pepesten, Nyi. Aku juga pernah melakukannya di luar kehendaku sendiri. Nyi Duwani mengangkat wajahnya. Dipandanginya wajah Pandanwangi dengan tajamnya, seakan-akan ingin melihat apa yang ada di balik bola matanya. Namun tangis Nyi Duwani meredah ketika kemudian Sekar Mirah menarik lengannya, maka Nyi Duwani pun bangkit berdiri. Kau juga terluka, Nyi berkata Sekar Mirah. Nyi Duwani memandang pakaiannya yang bernoda darah. Pedangnya yang telah dilemparkannya ke tanah, demikian ia menusuk jantung kakak perempuannya. Pedangmu, Nyi. Pedang itu telah menghunjam di jantung saudara kandungku. Kau tentu masih memerlukannya. Nyi Duwani tidak menolak ketika kemudian Pandanwangi memungut pedang itu dan menyarungkannya ke sarungnya yang masih tergantung di lambung Nyi Duwani. Sejenak kemudian, maka para pemimpin dari Jati Anom dan Sangkal Putung itu pun telah berada di perkemahan yang sangat sederhana. Tetapi memenuhi kebutuhan. Beberapa orang prajurit dan pengawal masih sibuk mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka dan yang gugur. Sedangkan yang lain mengurusi para tawanan serta mengawasi para tawanan yang mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka dan meninggal di pertempuran. Bahkan sampai matahari terbenam, mereka masih sibuk di bekas medan pertempuran. Beberapa orang mempergunakan obor belarak dan oncor biji jarak. Ketika menjelang tengah malam, mereka berbincang di perkemahan yang ditinggalkan oleh kisah balintang itu, maka Untara pun berkata kepada Agung Sedayu kau harus segera kembali ke Tanah Perdikan, Agung Sedayu. Kisah balintang tahu bahwa Tanah Perdikan kini sedang kosong. Yang tinggal hanyalah Ki Gede dan pasukan khususmu. Jika ada satu dua orang berilmu tinggi yang tinggal di dalam pasukan kisah balintang, mereka akan dapat melepaskan dendamnya di Tanah Perdikan menoreh dengan care yang khusus karena mereka tidak akan berani menyerang Tanah Perdikan itu dengan terbuka mereka tahu. Bagaimana juga, pasukan khususmu dan para pengawal Tanah Perdikan merupakan paduan kekuatan yang cukup besar. Tetapi mereka dapat menyusup dengan licik dan mengancam keselamatan Ki Gede. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya baik, Kakang. Besok aku akan kembali ke Tanah Perdikan. Tetapi, biarlah Sekar Mirah menemui ayahnya. Demikian pula yang lain, akan pergi bersama kami. Bukan maksudku besok pagi. Mungkin besok lusa atau hari L, enkutnya gelagah putih tentu memerlukan waktu. Agaknya ia pun ingin bertemu dengan ayahnya di padepokan. Paman tentu segera mendengar apa yang telah terjadi di sini. Mungkin gelagah putih dapat aku tinggalkan untuk sementara di padepokan. Tidak, Kakang sahut gelagah putih aku akan ikut pulang. Besok keadaanku sudah akan membaik. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya empuisanata dan Yidwani yang juga terluka. Namun ia tidak mengatakan apa-apa. Menjelang dini hari, maka mereka pun telah dipersilahkan untuk beristirahat di tempat yang sangat sederhana. Tetapi mereka pun sudah terbiasa untuk berada di sembarang tempat, sehingga meskipun hanya selembar ke tepe dari daun kelapa, namun bagi mereka itu sudah cukup untuk alas tidur. Namun sebagian para prajurit dan pengawal masih saja sibuk. Yang lain bertugas dan bersiap-siap, mungkin para pengikut kisah balintang masih akan ada yang dengan licik mencoba menyusup ke dalam perkemahan itu. Namun malam itu tidak terjadi sesuatu. Mereka yang tidur, di perkemahan dapat tidur nyenyak meskipun tidak terlalu lama. Di hari berikutnya, Agung Sedayu, Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Raraulan menyempatkan diri untuk mengunjungi Ki Widura. Obat yang kemudian diberikan oleh Agung Sedayu, ternyata sangat membantu keadaan Gelagah Putih. Ki Widura hanya dapat mengecap syukur, bahwa segala sesuatunya sudah dapat diatasi dengan baik. Adi Suandaru dan istrinya belum dapat ikut bersama kami sekarang, Paman berkata Agung Sedayu Adi Suandaru masih sibuk. Pada kesempatan lain, ia akan datang mengunjungi Paman. Baiklah, Agung Sedayu. Adikmu Suandaru tidak akan pergi kemana-mana. Karena itu kapan-kapan ia akan mempunyai waktu luang. Besok kami akan kembali Tanah Perdikan, Paman berkata Agung Sedayu. Begitu tergesa-gesa, Kakang Untara mengisyaratkan agar aku segera berada di Tanah Perdikan menoreh yang kosong sekarang ini. Ki Widura mengangguk-angguk. Sebenarnya hari ini aku akan berangkat ke Tanah Perdikan. Tetapi aku masih harus menghadap Paman sementara Sekar Mirah harus minta diri kepada ayahnya di Sangkal Putung. Pertemuan itu tidak berlangsung terlalu lama. Namun cukup memadai bagi Agung Sedayu, Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Raraulan. Mereka pun sempat bertemu dan berbiancang dengan para cantrik di padepokan itu. Hari itu Untara memberi kesempatan kepada mereka yang akan kembali ke Tanah Perdikan menoreh untuk berada di Sangkal Putung. Bahkan Suandaru dan Pandanwangi pun telah dipersilahkan untuk kembali pula. Biarlah para prajurit menyelesaikan tugas mereka di sini berkata Untara hari ini kalian sempat beristirahat. Esok kalian akan menempuh perjalanan panjang. Apalagi bagi mereka yang terluka. Sebenarnya lah sehari itu, mereka beristirahat di Sangkal Putung. Empuyi Sanata, Nyidwani dan Gelagah Putih tidak bersedia ditinggalkan di Sangkal Putung. Meskipun mereka terluka, tetapi mereka merasa sanggup untuk menempuh perjalanan ke Tanah Perdikan menoreh asal mereka tidak berpacu dengan waktu. Besok kita berangkat pagi-pagi sekali berkata Agung Sedayu selagi udara masih segar. Di Sangkal Putung, mereka yang terluka mendapat perawatan sebaik-baiknya. Bukan saja obat bagi luka-luka mereka. Tetapi mereka juga minum obat untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka, agar mereka tidak menjadi sangat latih di perjalanan esok. Seperti yang direncanakan, maka sebelum matahari terbit, semuanya sudah siap untuk berangkat. Ternyata Untara pun menyempatkan diri untuk hadir di Sangkal Putung, melepas kepergian beberapa orang yang akan kembali ke Tanah Perdikan setelah menunaikan kewajiban mereka yang mendebarkan di sisi utara hutan lemah cengkar. Sebelum berangkat, dalam kesempatan tersendiri, Suandaru telah mengakui segala perbuatannya kepada Agung Sedayu. Hampir saja ia terjerumus ke dalam jurang kenisaan yang paling dalam. Bukan saja di hadapan Mataram dan di hadapan saudara tuanya, tetapi lebih dari itu, di liadapan penciptanya. Mereka memanfaatkan kelemahanmu, Adi Suandaru berkata Agung Sedayu. Ya, Kakang. Ingat itu. Kau tidak boleh terperosok ke dalam lubang yang sama. Aku mengerti, Kakang. Hari itu, sebelum matahari terbit, maka sebuah iring-iringan kecil telah meninggalkan Sangkal Putung. Mereka dilepas di regol padukuhan induk oleh Ki Demang, Suandaru, Pandan, Wangi, Untara, Sabung Sari dan beberapa orang pemimpin yang lain. Kalian tidak usah berpacu di sepanjang jalan. Tidak ada yang akan memberikan hadiah kepada yang menang. Kalian harus ingat kepada mereka yang terluka berkata Untara. Keadaanku sudah berangsur baik, Kakang sahut gelagah putih. Untara tersenyum. Katanya salamku kepada Ki Gede di tanah perdikan menoreh. Iring-iringan itu memang tidak terlalu cepat bergerak. Kuda-kuda mereka berlari-lari kecil menyusuri jalan-jalan bulak. Perumputan yang tumbuh di tanggul parit masih basah oleh embun yang turun di dini hari. Di sepanjang jalan mereka sempat mendengar kicau burung-burung liar yang bertengger di pepohonan, menyongsong terbitnya matahari. Iring-iringan kecil itu melintas di beberapa padukuhan yang masih kelihatan sepi. Namun beberapa orang telah turun ke jalan untuk pergi ke pasar. Yang lain nampak menyapu halaman, sedang di sana-sini terdengar senggut timba yang berderit. Perjalanan iring-iringan beberapa orang berkuda itu memang cukup panjang. Sementara itu, Agung Sedayu berniat untuk singgah di Mataram, sekaligus memberikan laporan, apa yang telah terjadi di sisi utara hutan lemah cengkar tidak terlalu jauh dari jati Anum itu, meskipun Agung Sedayu pun yakin, bahwa Untara tentu sudah mengirimkan penghubung untuk menyampaikan laporan itu. Kesempatan beristirahat bagi mereka yang terluka berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Dalam pada itu, iring-iringan itu pun semakin lama menjadi semakin jauh dari sangkal putung. Matahari yang kemudian terbit, perlahan-lahan telah memanjat langit. Semakin lama semakin tinggi. Keringat mulai mengalir di tubuh orang-orang yang menunggang kuda itu. Terasa panasnya matahari semakin menyengat kulit. Ketika mereka sampai ke kali opak, arus kali opak tidak terlalu deras, sehingga mereka dapat langsung menyeberang dengan hati-hati. Pada saat-saat tertentu kali opak tidak dapat diseberangi. Mereka harus mempergunakan rakit bambu untuk menyeberang. Tetapi pada saat-saat yang lain mereka dapat menyeberanginya begitu saja. Beberapa ratus patok dari kali opak, iring-iringan itu pun berhenti di sebuah kedai yang cukup besar. Mereka juga memberi kesempatan kepada kuda-kuda mereka untuk beristirahat, meskipun kuda-kuda mereka untuk tertirahat, meskipun kuda-kuda itu tidak berlari kencang. Kehadiran mereka, beberapa orang bersama-sama ke dalam kedai itu agaknya memang menarik perhatian beberapa orang. Tetapi karena mereka yang datang bersama-sama itu bersikap biasa-biasa saja, maka orang-orang yang lebih dahulu berada di kedai itu pun tidak menghiraukan mereka lagi. Sekar mirahlah yang kemudian memesan minum dan makan bagi mereka. Beberapa saat lamanya mereka beristirahat. Kuda-kuda mereka pun mendapat minum dan makan pula. Baru setelah mereka tidak lagi merasa haus dan lapar, maka mereka pun minta diri kepada pemilik kedai itu. Empuyi sanata, nyidwani dan gelagah putih sudah nampak lebih baik. Bahkan gelagah putih rasa-rasanya tidak lagi selang terluka. Meskipun lubang di pundaknya itu masih terasa sakit. Tetapi sudah menjadi jauh lebih baik dari saat sebuah batu akik menembus masuk ke dalamnya. Batu akik itu aku simpan dengan baik berkata gelagah putih bukan hanya yang mengenai tubuhku. Tetapi semuanya yang aku dapatkan. Rarawulan tersenyum. Katanya kau akan menjadi pedagang batu akik. Ketika mereka mengambil kuda-kuda mereka, seorang anak muda dengan pakaian yang terhitung bagus, menunggui kuda gelagah putih. Demikian gelagah putih mendekati kudanya, anak muda itu bertanya. Apakah kuda ini kudamu ya jawab gelagah putih? Bagus sekali. Terima kasih gelagah putih membungkuk hormat. Apakah kudamu itu boleh aku beli? Gelagah putih tersenyum. Katanya sayang, kisana. Kuda ini hadiah dari seorang tua yang sangat aku hormati. Kau dapat menyebut berapa saja harganya gelagah putih menggeleng. Katanya maaf kisana. Anak muda itu nampak kecewa. Namun kemudian ia bergeser surut. Sejenak kemudian, maka mereka pun telah meninggalkan kudai itu. Seperti sebelumnya, mereka tidak berpacu terlalu kencang. Mungkin bagi gelagah putih, tidak lagi terlalu banyak menyulitkannya. Tetapi mungkin lain bagi empuisa nata dan nyidwani. Di perjalanan itu Raraulam pun sempat bertanya kepada Sekar Mirah bagaimana dengan mengersti, Bokayu, aku serahkan kepada Pandan Wangi. Biarlah Pandan Wangi menanganinya. Kasehan, ia masih terlalu muda. Hari depannya masih panjang. Namun tiba-tiba saja mereka terkejut ketika mereka melihat anak muda yang melihat-lihat kuda gelagah putih itu menyusul mereka bersama tiga orang berwajah garang. Beberapa puluh langkah mereka mendahului. Namun kemudian mereka pun berhenti dan berbalik menghadap ke arah iring-iringan itu. Ah, anak ini desiski jaya raga apa tidak ada kerja yang lebih baik selain mengganggu orang. Ternyata ketiga orang yang menyertai anak muda yang mengenakan pakaian yang baik itu juga masih terhitung muda. Iring-iringan itu terpaksa berhenti. Agung Sedayu yang berkuda di paling depan menghentikan kudanya beberapa langkah di depan kuda anak muda yang mengenakan pakaian yang baik dan tentu harganya mahal. Di sela-sela bajunya nampak timangnya terbuat dari emas yang ditercetes dengan permata. Maaf, aku mengganggu perjalanan kalian berkata anak muda itu. Apa maksudmu? Kisanak bertanya Agung Sedayu. Aku masih mengajukan tawaran untuk membeli kuda. Anak muda itu. Bukankah sudah dijawab bahwa kuda itu tidak dijual? Tentu ada harganya berkata anak muda yang berpakaian mahal itu berapapun kau sebut harganya, aku akan membayarnya. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun jawabnya kemudian anak muda kuda itu adalah kuda pemberian. Adalah tidak pantas bahwa hadiah dari seorang tua yang dihormati itu dijual. Anak itu tidak bermiat menjualnya. Tetapi akulah yang berniat membelinya. Maaf anak muda. Dengan menyesal, kami tidak dapat menyerahkannya. Bukankah jika kuda itu aku beli akan lebih baik daripada jika kuda itu aku ambil begitu saja? Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Rasa-rasanya dadanya sudah menjadi jenuh oleh perselisihan-perselisihan, apalagi perselisihan yang tidak berarti seperti itu. Nah, pikirkan baik-baik. Jangan memaksa anak muda. Bukankah aku tidak sendiri? Aku tahu bahwa kau mengajak tiga orang kawanmu untuk memaksakan kehendakmu. Tetapi bukankah iring-iringan kami juga terdiri dari beberapa orang? Anak muda itu tertawa. Katanya apa arti kalian dan kawan-kawan kalian bagi kami? Tetapi siapakah sebenarnya anak muda ini pertanyaan yang bagus? Mungkin akan dapat membuka hatimu. Aku adalah anak Kipanji secapraja yang tinggali. Sambisari. Nah, jika ayahku tahu bahwa kalian telah menentang kehendakku, maka kalian akan menyesal sepanjang umurmu. Jadi kawan-kipanji secapraja kau mengenal ayahku? Belum. Anak muda. Tetapi akan lebih baik jika kau katakan saja kepada ayahmu bahwa kau gagal merampas seekor kuda anak muda yang sedang lewat. Wajah anak muda itu menjadi tegang. Dipandanginya Agung Sedayu dengan tajamnya. Kemudian dengan suara yang berat menekan ia bertanya jadi kau benar-benar akan melawan? Bukan melawan. Tetapi aku tidak dapat membiarkan kau merampas milik seseorang. Bukankah sudah aku katakan bahwa aku akan membelinya? Tetapi kuda itu tidak dijual. Baik. Jika demikian aku memang harus merampasnya. Tetapi aku tidak perlu menyampaikan kepada ayah. Apa yang dapat aku lakukan sendiri, akan aku lakukan. Anak muda. Aku ingin memberitahukan kepadamu bahwa aku adalah seorang prajurit. Karena itu, aku ingin memperingatkan kepadamu bahwa jangan kau lakukan. Setiap orang dapat mengaku dirinya prajurit. Agung Sedayu pun menyingkapkan baju dan memperlihatkan timang yang dikenakannya. Katanya meskipun aku tidak mengenakan pakaian seorang prajurit, tetapi jika kau anak seorang panji, kau tentu dapat mengenali bentuk timang seperti ini. Ayahmu pun tentu sering mengenakannya pula. Anak muda itu mengerutkan dahinya. Katanya persetan dengan kau. Aku seorang lurah prajurit. Bersamaku adalah para petugas Sandi yang sedang menjalankan tugasnya. Jika kau memaksa diri untuk mencoba merampas kuda anak muda itu, maka meskipun kau berempat kami akan mampu mengalahkan kalian karena kami adalah orang-orang terlatih. Wajah anak muda itu menjadi tegang. Namun dengan geram ia berkata jika kau memang tangkon. Tunggu di sini. Aku akan memberitahukan kepada ayahku. Bagus. Aku akan menunggu. Jika kau hanya seorang lurah prajurit maka dengan wawenang dan kuasa ayahku daerah ini, kau akan dibuatnya menjadi jerah. Aku akan menunggu anak muda, tetapi jangan terlalu lama. Katakan kepada ki panji secapraja, bahwa seorang lurah prajurit sedang menunggunya untuk melaporkan tindakan anaknya yang tidak terpuji. Persetan kau ki lurah geram anak muda itu. Kemudian anak muda itu pun berpaling kepada ketiga orang kawannya cegah mereka meninggalkan tempat ini. Aku akan memanggil ayah. Demikian anak muda itu memacu kudanya, Sekar Mirah pun berdesis baru saja kita beristirahat. Sekarang kita harus beristirahat lagi. Bahkan Sekar Mirah pun telah meloncat turun dari kudanya. Demikian pula rara wulan dan bahkan gelagah putih dan yang lain-lain. Empuisa Nata dan Nyidwani pun telah turun pula dan duduk di tanggul parit, di pinggir jalan. Ketiga orang anak muda yang mengawasi mereka, memang merasa heran, bahwa di antara mereka sama sekali tidak nampak kegelisahan. Mereka duduk-duduk dan berbincang-bincang seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Namun dengan demikian ada baiknya juga bagi ketiga orang itu. Orang-orang yang lewat tidak menaruh perhatian berlebihan. Mereka hanya berpaling sesaat, melihat beberapa orang berkuda sedang beristirahat dan duduk-duduk di pinggir jalan. Dalam pada itu, anak muda yang mengaku anak Kipanji secap raja itu pun memacu kudanya pulang. Demikian ia memasuki halaman rumahnya, maka ia pun segera meloncat turun. Dengan tergesa-gesa seorang abdi telah menyongsongnya dan menerima kudanya yang diserahkan kepadanya. Ayah ada di rumah bertanya anak muda itu. Ada Raden. Anak muda itu pun segera meloncat naik pendapa rumahnya melintasi peringgitan dan langsung masuk ke ruang dalam. Ayah, ayah anak muda itu berteriak. Ada apa? Jawab ayahnya yang diduduk di serambi sambil minum minuman hangat setelah makan siang. Ayah ditantang oleh seorang lurah prajurit. Hi, duduklah. Bicaralah yang napan. Jangan tergesa-gesa. Ayah ditantang seorang lurah prajurit. Aku tidak berbohong ayah. Kenapa? Apa sebabnya? Aku menginginkan kudanya tetapi ia tidak memberikannya. Ia mengaku seorang lurah prajurit. Ketika aku mengatakan bahwa ayahku seorang panji, ia bahkan menantang. Menantang bagaimana? Ia sama sekali tidak merasa takut, meskipun aku anak seorang panji. Tetapi kau bermaksud merampas kudanya. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan membelinya. Kuda itu juga bukan kuda lurah prajurit itu sendiri, tetapi seorang anak muda yang kebetulan berkuda bersamanya. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa kau tidak sepantasnya berbuat seperti itu? Jika ia berkeberatan, kau tidak boleh memaksanya. Itu tidak penting ayah. Yang penting lurah prajurit itu sudah berani menentang kuasa ayah di sini. Siapa nama lurah prajurit itu? Anak muda itu menggeleng. Katanya aku tidak bertanya, ayah. Kipanji secapraja itu pun menarik nafas dalam-dalam. Katanya kau tentu telah membuatulah lagi. Bagaimanapun juga bukankah tidak pantas jika seorang lurah prajurit berani menantang seorang panji. Kipanji masih duduk di tempatnya sementara itu Nyi Panji telah datang pula sambil bertanya ada apa? Seorang lurah prajurit yang lewat telah menantang kuasa yang di sini. Lurah prajurit? Apakah ia gila? Aku sudah memberitahukan kepada ayah, kau diam saja Kipanji. Anakmu tentu sudah membuat perarah, tetapi ia hanya seorang lurah ayah. Kipanji berkata Nyi Panji jika kebiasaan titik seperti itu tidak diselesaikan dengan tuntas, akan menjadi kebiasaan bahwa seorang lurah prajurit berani menantang seorang panji yang mendapat wewenang di satu daerah tertentu, seperti di Sambisari dan sekitarnya ini. Kipanji masih tetap duduk di tempatnya. Kipanji desak istrinya Kipanji akan membiarkannya. Dengan demikian nama Kipanji akan tercemar. Jika lurah prajurit itu pergi ke Mataram, maka ia akan bercerita bahwa Kipanji secapraja tidak berani bertindak atas dirinya, hanya seorang lurah prajurit. Akhirnya Kipanji bangkit juga berdiri. Sambil membenahi pakaiannya ia pun berkata aku akan bertemu lurah prajurit itu. Tetapi aku juga akan mengusut persoalannya, kenapa ia menantang aku. Tentu ada sebabnya hanya jika ternyata lurah prajurit itu bersalah, aku akan bertindak atasnya. Kipanji pun kemudian telah memungut kerisnya dan menyelipkannya di punggungnya. Namun kemudian digapainya pula tombak pendeknya. Ketika ia berdiri di tangga pendapa maka ia pun memerintahkan dua orang pengawalnya untuk menyertainya. Anak Kipanji itu tersenyum. Ia akan melihat seorang lurah prajurit dihajar oleh ayahnya seperti beberapa pekan sebelumnya, karena lurah prajurit itu berani menentang kuasanya. Sejenak kemudian, Kipanji, anak laki-lakinya dan dua orang pengawalnya berpacu menyusuri jalan sidatan menuju ke jalan utama yang menuju ke Mataram. Dari kejauhan anak laki-lakinya itu pun berkata itulah ayah. Mereka? Siapa mereka? Lurah prajurit dan beberapa orang yang katanya petugas Sandi dari Mataram. Petugas Sandi? Mereka dapat saja berbohong, ayah. Ada beberapa orang perempuan bersama mereka. Ada orang tua, ada anak muda. Tidak ada seorang pun yang menunjukkan sikap seorang prajurit. Apalagi prajurit dalam tugas Sandi. Hanya seorang saja yang dapat menunjukkan timang ke prajuritan seperti milik ayah. Kipanji mengerutkan dahinya dipercepatnya derap kaki kudanya, sehingga beberapa saat kemudian Kipanji telah sampai di jalan yang lebih besar yang menuju ke Mataram. Dilihatnya tiga orang yang tentu pengawal anak laki-lakinya. Masih duduk di alas punggung kuda, sedangkan beberapa orang duduk di atas tanggul parit. Kipanji menghentikan kudanya. Sambil menjinjing tombak pendeknya Kipanji pun bertanya siapa di antara kalian yang mengaku lurah prajurit. Agung Sedayu yang berdiri di pinggir jalan itu pun melangkah maju sambil berkata aku, Kipanji secapraja. Kipanji secapraja terkejut. Ia memang seorang lurah prajurit. Kipanji secapraja mengenal lurah yang satu itu. Lurah prajurit yang diserahi memimpin pasukan khusus yang berada di tanah perdikan menoreh. Kipanji secapraja mengangguk hormat sebagai seorang lurah prajurit maka ia harus menghormati Kipanji secapraja. Tetapi sebelumnya ternyata mereka sudah saling berkenalan. Kipanji secapraja mengenal kilurah Agung Sedayu di rumah Kipatih Mandaraka. Meskipun ia hanya seorang lurah prajurit tetapi ia mempunyai pengaruh yang besar di lingkungan beberapa orang pemimpin di Mataram. Bahkan Kipatih Mandaraka pun sangat menghargainya. Karena itu, maka Kipanji pun dengan tergesa-gesa meloncat turun dari kudanya. Kedua orang pengawalnya yang melihat Kipanji tergesa-gesa turun, telah turun pula dari kuda mereka. Bahkan Kipanji pun kemudian telah melemparkan tombaknya kepada salah seorang pengawalnya bawa tombak itu. Aku tidak menerlukannya. Anak Kipanji menjadi bingung. Demikian pula ketiga orang kawannya. Orang itu memang lurah prajurit. Tetapi anak muda itu melihat, ayahnya menaruh hormat kepada lurah prajurit itu lebih dari kebiasaannya bersikap terhadap seorang lurah. Tetapi siapa saja yang bersama-sama dengan kilurah bertanya Kipanji. Kami sedang mengemban tugas. Besok atau lusa, Kipanji akan mendengar apa yang telah terjadi di Jatianom. Kipanji secapraja mengerutkan dahinya. Ia pun kemudian bertanya bukankah Ki Tumenggung untara ada di Jatianom. Tanda tanya. Ya, aku diperbantukan kepada Kakang Tumenggung, Kipanji. Sekarang tugas itu sudah selesai. Kami akan kembali ke tanah perdikan menoreh. Namun kami akan singgah di Mataram untuk menghadap Ki Patih Mandaraka. Jika demikian, aku persilahkan Ki Lurah dan saudara-saudaraku yang lain untuk singgah di Sambisari. Terima kasih, Kipanji. Kami akan melanjutkan perjalanan kami. Waktu kami tidak terlalu banyak. Bahkan sebenarnya kami tidak ingin berhenti di sini, apalagi mohon Kipanji datang ke tempat ini. Tetapi nampaknya putra Kipanji itu berkeras untuk minta kami menunggu Kipanji. Kipanji memandang anaknya dengan sorot metu yang tajam. Terasa jantung anak muda itu berdesir. Ayahnya tidak pernah memandangnya seperti itu. Rasa-rasanya sorot metu ayahnya itu menghunjam menusuk ke jantungnya. Aku sudah mengira bahwa anak itu telah membuat perarah. Apa yang sudah dilakukannya, Ki Lurah? Tidak apa-apa, Kipanji. Nampaknya putra Kipanji itu tertarik kepada kuda adikku, Gelagah Putih. Gelagah Putih. Aku pernah mendengar namanya. Mungkin Kipanji. Ia tinggal bersamaku di Tanah Perdikan. Aku sering mengajaknya menghadap Ki Patih Mandaraka. Oh apakah anakku memaksanya untuk memiliki kuda itu? Tanda tanya. Tidak, Ki Panji. Putra Ki Panji ingin membeli kuda itu. Tetapi adikku berkeberatan, karena kuda itu pemberian seseorang yang dihormatinya sebagai kenang-kenangan. Apa yang dilakukan anakku kemudian? Tidak apa-apa. Putra Ki Panji hanya mengatakan, bahwa ia adalah Putra Ki Panji secapraja karena aku pernah mengenal Ki Panji, maka ada baiknya aku bertemu dengan Ki Panji agar tidak terjadi salah paham. Aku minta maaf atas tingkah laku anakku, Ki Lurah. Aku memang harus membimbingnya lebih jauh lagi. Mungkin ia terlalu manja, karena kebetulan anakku hanya seorang itu. Tetapi aku sadari, bahwa kemanjaannya tidak boleh melampaui batas. Agung Sedayu tersenyum. Katanya masih ada kesempatan, Ki Panji. Kadang-kadang anakku itu merasa lebih berkuasa dari aku sendiri di Sambisari. Wajah anak muda itu menjadi pucat. Keringatnya mengalir membasai punggungnya. Namun sambil tersenyum Agung Sedayu itu pun berkata Ki Panji tentu akan menemukan Kera terbaik untuk merubah sikap putra Ki Panji itu. Mudah-mudahan Ki Panji segera berhasil. Ki Panji menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata Marilah Ki Lurah. Aku minta Ki Lurah dan Ki Sanak yang lain singgah barang sebentar. Terima kasih Ki Panji. Kami justru akan minta diri untuk melanjutkan perjalanan. Ki Panji dapat menghubungi Kakang Untara untuk mengetahui apa yang baru saja terjadi di Jatianom. Selanjutnya kami akan singgah barang sebentar di Mataram. Baktiku kepada Ki Patih Mandaraka, baik, Ki Panji. Selamat jalan, Ki Lurah dan Ki Sanak semuanya sayang kalian tidak bersedia singgah barang sebentar. Terima kasih, Ki Panji. Sekali lagi Agung Sedayu dan sekelompok orang yang bersamanya menuju ke Mataram itu minta diri. Anak Ki Panji memandang iring-iringan itu dengan bingung apa yang sebenarnya telah terjadi dengan ayahnya. Namun anak muda itu terkejut. Tiba-tiba saja cemeti kuda ayahnya telah mengenai punggungnya. Anak itu mengaduh kesakitan. Ketika ia memandang wajah ayahnya sorot metu ayahnya bagaikan membara. Untunglah kau tidak dibantai oleh Ki Lurah Agung Sedayu atau oleh anak muda yang bernama Gelagah Putih itu. Anak muda itu menyeringai menahan pedih di punggungnya. Sementara itu ayahnya pun berkata jika kau masih berbuat seperti itu, maka kau akan aku titipkan di padepokan yang dapat membuatmu berubah. Aku mengenal seorang pemimpin padepokan yang mampu berbuat demikian dengan caranya. Anak muda itu menundukkan kepalanya. Namun ia masih saja menahan sakit. Kita pulang berkata Ki Panji. Anak muda itu tidak membantah. Sementara itu, Ki Panji pun telah meloncat ke punggung kudanya dan berpacu pulang diikuti oleh kedua orang pengawalnya. Di belakang mereka, anak muda itu mengikutinya bersama ketiga orang kawan-kawannya. Demikian mereka sampai di rumah, maka Nyipanji menyongsong kedatangan suaminya di tangga pendapa. Dengan nada tingginyi Panji itu pun bertanya lurah prajurit dari mana yang telah berani menantang Ki Panji itu? Anakmu yang harus dibuat jera dengan tingkah-tingkahnya itu. Kenapa? Untung saja anak itu tidak dibantai oleh Ki Lurah Agung Sedayu. Siapa? Ki Lurah Agung Sedayu. Wajah Nyipanji nampak menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia pun berkata kenapa dengan lurah Agung Sedayu? Kenapa Ki Panji justru berkata bahwa untung saja anak itu tidak dibantai oleh lurah itu? Seandainya lurah itu berani berbuat demikian, apakah Ki Panji tidak dapat melumatkannya menjadi debu? Lurah yang satu ini tidak. Kenapa? Apa bedanya dengan lurah prajurit yang lain? Bukankah Kakang seorang Panji? Lurah yang manapun di Mataram akan tunduk menghormati Kakang. Lurah yang satu ini berbeda. Ia memiliki kemampuan tidak ada duanya di lingkungan para prajurit Mataram. Tetapi ia seorang lurah. Tetapi ia mempunyai kedudukan yang khusus di mata para pemimpin di Mataram. Melebih seorang Panji? Melebih seorang Panji? Melebih seorang Rangga dan bahkan melebih seorang Tumenggung. Aku tidak percaya berkatan Nyipanji sambil mencibirkan bibirnya. Katakan kepada anakmu, agar ia mencoba sekali lagi menggenggu ke lurah Agung Sedayu. Anak itu akan menjadi bahan tertawaan banyak orang di pinggir jalan. Kakang memang tidak pernah memberi hati kepada anakmu. Jika ia berani melawan anakmu, bukankah Ki Panji akan menghukumnya? Aku yang akan dihukum menjadi pengawan ewan. Pokoknya tidak seorang pun Panji di Mataram yang sudah mengenal ke lurah Agung Sedayu akan berani mengusiknya meskipun dalam wujud kewadaga pangkat dan kedudukannya lebih tinggi. Itu suatu kebiasaan buruk bagi Mataram. Kebiasaan anak-anak Panji seperti anakmu itu adalah kebiasaan yang lebih buruk lagi. Tergantung kepada sikap Ki Panji. Cukup, tiba-tiba saja Ki Panji membentak. Nyipanji terkejut Ki Panji tidak pernah membentaknya. Beberapa kali anaknya dianggapnya bersalah. Tetapi setiap kali Nyipanji mendesak, maka Ki Panji itu pun berkata selanjutnya aku sudah berkata kepada anakmu. Jika ia tidak menghentikan tingkah lakunya serta sikapnya yang seakan-akan lebih kuasa dari kuasaku di Sambisari, ia akan aku kirim kepada pokan sawangan. Ki Panji. Aku bersungguh-sungguh. Nyipanji memandang Ki Panji dengan tatapan matu yang aneh. Namun Ki Panji tidak menghiraukannya lagi. Ia pun segera melangkah masuk ke ruang dalam langsung keserambi. Nyipanji memandanginya dengan kerut di kerung. Kemudian diripanggilnya anaknya. Hampir berbisik Nyipanji itu pun bertanya kenapa dengan ayahmu. Entahlah. Tetapi nampaknya ayah sangat hormat kepada orang yang disebut Kilurah Agung Sedayu itu. Menurut Kilurah, Kilurah itu akan singgah di Mataram bertemu dengan Kipatih Mandaraka. Ayah pun minta Kilurah menyampaikan baktinya kepada Kipatih Mandaraka. Kilurah itu akan langsung menghadap Kipatih. Omong kosong. Jarak antara seorang lurah dan seorang Kipatih itu jauh sekali. Tetapi ayah percaya. Nyipanji termangu-mangu sejenak. Namun mulutnya pun masih berkumat kamit lurah apa itu. Sementara itu, Kilurah Agung Sedayu bersama kelompoknya telah melanjutkan perjalanannya. Mereka memang akan singgah di Mataram. Kilurah akan langsung bertemu dan berbicara dengan Kipatih Mandaraka. Memang jarang sekali seorang lurah prajurit dapat langsung bertemu dan berbicara dengan Kipatih tanpa dipanggil, kecuali lurah prajurit yang memang bertugas di Kipatihan. Iring-iringan itu memang tidak berpacu terlalu cepat. Kuda-kuda itu berlari-lari kecil menyusuri jalan yang panjang. Namun mereka memang tidak dapat berkuda lebih cepat lagi. Mereka yang terluka mulai mereka letih oleh perjalanan mereka itu. Ketika iring-iringan itu memasuki gerbang kota, beberapa orang memang memperhatikan dengan kerut didai. Bahkan demikian pula para prajurit yang bertugas di pintu gerbang. Namun ketika mereka melihat kilurah Agung Sedayu, maka para prajurit itu tidak bertanya lagi. Iring-iringan itu pun langsung menuju ke rumah Kipatih Mandaraka. Prajurit yang bertugas di Kepatiham pun menghentikan iring-iringan itu di pintu gerbang. Namun kemudian karena di antara mereka terdapat Agung Sedayu, maka iring-iringan itu pun dipersilahkan langsung masuk ke halaman. Kipatih tidak ada di rumah, kilurah, oh, di mana? Di istana. Di istana? Ya. Sejak semalam kilurah. Menjelang tengah malam, Kipatih dipanggil ke istana. Bagaimana keadaan panembahan senapati? Prajurit yang bertugas di Kepalihan itu pun berdesis dengan agak ragu nampaknya keadaannya menjadi semakin gawat. Tanda petik. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata biarlah saudara-saudaraku berada di sini. Aku titipkan mereka di Kepatiham aku akan ke istana. Silahkan kilurah berkata prajurit itu. Agung Sedayu pun kemudian minta diri kepada Sekar Mirah dan orang-orang yang berada di dalam iring-iringan itu. Kepada Kijaya Raga Agung Sedayu memberikan beberapa pesan dan menitipkan mereka semua kepadanya. Baiklah, kakilurah jawab Kijaya Raga tetapi bukankah kilurah tidak terlalu lama? Tidak. Aku hanya ingin melihat keadaan panembahan senapati saja. Prajurit yang bertugas itu pun kemudian lelah mempersilahkan mereka yang ditinggalkan di Keputihan itu untuk berada di Serambi Gandokiri. Sementara Agung Sedayu telah menuntun kudanya keluar pintu gerbang Kepatihan dan melarikannya ke istana. Di istana pun Agung Sedayu tidak mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam. Kepada prajurit yang bertugas, Agung Sedayu minta agar disampaikan kepada Kipatih Mandaraka bahwa ia ingin menghadap. Prajurit itu pun kemudian lewat pelayan dalam menyampaikan pesan itu kepada Kipatih yang bersama-sama dengan beberapa orang keluarga istana berada di sebuah ruangan di depan bilik Kang Jeng Panembahan Senapati yang sedang dalam keadaan sakit. Bahkan keadaannya menjadi semakin gawai dan mengkhawatirkan. Dua orang tabib yang paling baik di Mataram berada di dalam bilik itu. Namun agaknya mereka hanya wenang. Berusaha. Namun apa yang harus terjadi akan terjadi pula. Saat-saat datang dan pergi seseorang memang tidak ditentukan oleh sesamanya. Bahwa Kilurah masuk. Sejenak kemudian, maka Kilurah Agung Sedayu pun telah berada di antara mereka. Kipatih Mandaraka memberikan isyarat agar Kilurah Agung Sedayu maju mendekatinya. Di ruangan itu duduk pula pangeran pati yang telah ditetapkan untuk menggantikan kepemimpinan panembahan senapati. Marilah Kilurah desis putra mahkota itu. Agung Sedayu pun menyembah sambil menyahut hamba pangeran. Keadaan ayah anda menjadi semakin gawat. Apakah Kilurah akan melihat keadaannya? Jarang sekali ayah anda menanyakan seseorang. Tetapi dalam ketidaksadarannya, ayah anda menyebut nama Kilurah. Mungkin karena ayah anda pernah melakukan pengembaraan bersama Kilurah Agung Sedayu di masa mudanya. Agung Sedayu berpaling ke arah Kipatih Mandaraka untuk minta pertimbangannya. Kipatih pun mengangguk sambil berkata masuklah ke dalam bilik itu, Kilurah. Kang Jeng panembahan senapati memang menyebut-nyebut namamu. Agung Sedayu pun kemudian dengan berjalan sambil berjongkok memasuki bilik panembahan senapati yang ditunggui oleh dua orang tabib yang paling baik di Mataram. Agung Sedayu terkejut melihat keadaan panembahan senapati yang pucat sekali. Badannya nampak kurus, sementara matanya terpejam. Agung Sedayu pun kemudian duduk bersilah di lantai, di sisi pembaringan panembahan senapati. Salah seorang tabib yang menunggui itu pun berdesis di telinga panembahan senapati panembahan. Kilurah Agung Sedayu datang menghadap. Bukankah kemarin panembahan menyebut namanya? Tetapi panembahan senapati tidak bergerak sama sekali. Matanya masih tetap terpejam. Sekali lagi tabib itu menyampaikan kepada panembahan senapati bahwa Agung Sedayu menghadap. Tetapi panembahan senapati yang sudah berada dalam keadaan yang gawat itu tidak mendengarnya. Sudahlah desis Agung Sedayu biayarlah kang jeng panembahan senapati tidurnya. Kilurah Agung Sedayu pun kemudian menyembah sambil berdesis hamba sudah menghadap panembahan. Perkenankan hamba berada di luar bersama putra mahkota dan kipatih Mandaraka serta para keluarga istana yang lain. Namun ketika Agung Sedayu bergeser, maka tabib yang menyampaikan kehadirannya itu berdesis Kilurah. Panembahan senapati mendengar suaramu. Ternyata panembahan senapati itu membuka matanya. Agung Sedayu pun kemudian berdiri pada lututnya di sisi pembaringan panembahan senapati. Sambil menyembah sekali lagi Kilurah itu pun berkata hamba menghadap kang jeng panembahan. Panembahan senapati itu memandanginya sambil tersenyum. Perlahan-lahan, bibirnya bergerak menyebut nama Agung Sedayu. Hamba kang jeng panembahan. Tetapi panembahan senapati tidak berkata apa-apa lagi. Matanya kembali terpejam. Namun senyumnya masih tersangkut di bibirnya yang kering. Apakah ada titah panembahan dasis Agung Sedayu? Tetapi panembahan senapati itu seakan-akan tidak mendengarnya. Ia sudah dalam keadaan sebagaimana sebelum Agung Sedayu memasuki bilik itu. Agung Sedayu menarik nafas panjang. Sekali lagi ia menyembah. Kemudian ia pun berdesis hamba akan berada di luar bilik ini, panembahan. Panembahan senapati masih tetap diam. Bibirnya yang masih nampak tersenyum itu bergerak. Tetapi tidak ada suara apapun yang terdengar, sementara matanya tetap terpejam. Dengan isyarat, kedua orang tabib yang menunggui kang jeng panembahan senapati itu mempersilahkan kilurah Agung Sedayu untuk keluar. Apakah ayah anda menyadari kehadiranmu, kilurah? Bertanya putra mahkota yang masih tetap berada di depan bilik. Kang jeng panembahan senapati menyebut nama hamba. Satu kali jawab Agung Sedayu namun kemudian kang jeng panembahan senapati tertidur kembali. Ayah anda tidak tertidur. Desis putra mahkota itu tetapi kesadaran ayah anda kadang-kadang timbul. Namun kadang-kadang hilang. Agung Sedayu menarik nafas panjang sekau lagi ia menyembah. Kemudian ia pun berdesis. Hamba akan berada di luar bilik ini, panembahan. Hamba pangeran desis kilurah. Kilurah bertanya Kipatih Mandaraka kemudian apakah kau mempunyai keperluan lain, ataukah sengaja datang untuk menengok keadaan kang jeng panembahan senapati. Kedua-duanya, Kipatih jawab kilurah. Baiklah. Marilah kita berbicara di serambi luar. Kipatih Mandaraka itu pun kemudian mohon diri kepada putra mahkota yang ada di ruang itu untuk berbicara dengan Agung Sedayu di serambi luar. Silahkan yang desis putra mahkota yang nampak letih itu. Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu dan Kipatih Mandaraka sudah duduk di serambi luar. Dengan nada berat Kipatih Mandaraka itu pun bertanya ada persoalan penting yang ingin kau laporkan? Ya, Kipatih. Kami baru saja datang dari Sangkal Putung, kami siapa? Kami, beberapa orang langsung singgah di Kepatihan. Tetapi Kipatih tidak ada. Aku pun kemudian menyusul Kipatih ke istana ini. Apa yang terjadi di Sangkal Putung? Dengan singkat Ki Lurah pun segera melaporkan, apa yang telah terjadi di sisi utara hutan lemah cengkar. Bahkan pasukan Mataram di Latianom yang dipimpin langsung oleh Kitu Menggung Untara serta pasukan pengawal kademangan Sangkal Putung telah menghancurkan pasukan Kisabalintang. Namun Kisabalintang sendiri masih berhasil meloloskan diri. Kipatih Mandaraka mengangguk-angguk. Katanya Sokurlah bahwa pasukan Kisabalintang itu sudah dapat dihancurkan. Memang sayang, bahwa Kisabalintang sendiri tidak dapat tertangkap. Kisabalintang bersembunyi di balik punggung orang-orangnya ia membiarkan orang-orangnya mati untuk melindunginya. Kipatih Mandaraka mengangguk-angguk. Namun kemudian Kipatih itu pun bertanya Kisabalintang masih membawa tongkat baja putihnya. Ya, Kipatih. Tongkat baja putih itu harus dapat diambil dari tangannya selama ia masih membawa tongkat baja putih itu, ia masih akan selalu membuat keributan. Bahkan pada suatu saat, Kisabalintang itu akan yakin bahwa siapa yang memiliki tongkat baja putih itu akan dapat memegang kendali kekuasaan tertinggi di Mataram. Karena Kisabalintang meyakini bahwa tongkat baja pulih itu berasal dari Jipang. Sedangkan menurut pendapatnya, jalur kekuasaan itu sebenarnya dari demak mengalir ke Jipang. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sudahlah, Kilurah. Kitu akan dapat membicarakannya lebih panjang lagi pada kesempatan lain. Sekarang, perhatian semua keluara istana tertuju kepada penembahan senapati. Aku mengerti, Kipatih. Aku minta maaf, bahwa aku tidak dapat pulang kekepalihan segera. Tetapi jika kalian ingin menginap, aku persilahkan kalian menginap. Biarlah kalian dilayani seperlunya oleh para abdi dikepalihan. Mereka sudah wihau, siapakah Kilurah Agung Sedayu? Aku akan berbicara dengan saudara-saudaraku yang datang bersamaku. Mereka tentu tidak berkeberatan. Biarlah nanti aku mengirimkan orang dari istana untuk menyampaikan perintahku, bahwa Kilurah dan beberapa orang yang bersamanya akan menginap di Kepatihon. Kami mengucapkan terima kasih, Kipatih. Aku juga mengucapkan terima kasih. Nampaknya kehadiranmu juga memberikan sentuhan sendiri kepada penembahan senapati. Kilurah Agung Sedayu pun kemudian mohon diri. Kipatih yang lemasnya di pintu serambi itu pun berkata hati-hatilah di jalan besok, Kilurah. Orang-orang yang terluka itu harus mendapat perhatian khusus di perjalanan. Ya, Kipatih jawab Kilurah Agung Sedayu. Aku mohon disampaikan kepada Pangeran Adipatianom serta para keluarga istana, bahwa aku mohon diri. Kami berterima kasih bahwa kami mendapat kesempatan untuk bermalam di Kepatihon. Kipatih Mandaraka tersenyum. Katanya baiklah. Akan aku sampaikan kepada Wayah Pangeran Adipatianom serta para keluarga istana, bahwa Kilurah mohon diri dari istana dan bermalam di Kepatihon. Sejenak kemudian maka Agung Sedayu pun telah melarikan kudanya ke Kepatihon. Namun ada sesuatu yang rasa-rasanya tetap menahannya di istana. Ketika Kilurah Agung Sedayu sampai di Kepatihon dan menyampaikan pesan Kipatihon bahwa mereka diperkenankan bermalam di Kepatihon, Kijaya Raga menjadi ragu-ragu. Demikian pula Sekar Mirah. Namun ketika mereka melihat keadaan empuisanata dan Yidwani yang letih lahir dan batinnya, maka Kijaya Raga pun akhirnya berkata baiklah. Kita akan menginap semalam di Kepatihon. Apalagi Kipatih sendiri sudah memberikan pesan, agar kita bermalam. Sebenarnya lah umpuisana dan Yidwani merasa berterima kasih atas keputusan Kijaya Raga. Mereka benar-benar telah merasa letih, meskipun mereka sempat beberapa kali beristirahat. Malam itu, iring-iringan yang akan pergi ke tanah perdikan menoreh itu bermalam satu malam di Kepatihon. Seperti yang dikatakannya, Kipatih telah memerintahkan seorang abdi di istana untuk menyampaikan pesannya kepada abdi Kepatihon untuk melayani kilurah agung sedayu dan rombongannya dengan sebaik-baiknya, sementara Kipatih sendiri masih belum dapat meninggalkan istana. Dengan demikian, maka keadaan empuisanata dan Yidwani pun menjadi semakin baik. Apalagi gelagah putih, yang seakan-akan benar-benar telah sembuh, meskipun lukanya masih basah. Malam itu mereka dapat tidur nyenyak sekali di Kepatihon. Selain mereka mendapat tempat bermalam yang baik, mereka pun tidak perlu cemas bahwa mereka akan mengalami gangguan pada malam itu. Di Kepatihon terdapat sejumlah prajurit yang bertugas berjaga-jaga. Meskipun demikian, kilurah agung sedayu dan kijayaraga telah mengatur waktu bagi mereka berdua, agar salah seorang di antara mereka ada yang tetap berjaga. Pagi-pagi sekali mereka yang akan melanjutkan perjalanan mereka ke Tanah Perdikan Menoreh itu sudah bangun. Mereka segera menyelesaikan kewajiban mereka masing-masing serta berbenah diri. Mereka berniat untuk meninggalkan kepatian sebelum matahari terbit. Dalam pada itu, ternyata para abdi di kepatian itu pun telah menyiapkan segala galanya sebelum mereka berangkat. Para abdi telah menyiapkan makan pagi serta minuman hangat bagi mereka. Bahkan ketika mereka sedang makan pagi di Serambi samping, Kipatih Mandaraka telah datang dari istana. Ketika Kipatih masuk ke Serambi, maka mereka yang ada di Serambi itu pun serentak berdiri. Namun Kipatih pun berkata silahkan. Kalian harus makan dan minum secukupnya sebelum menempuh perjalanan ke Tanah Perdikan Menoreh. Terima kasih, Kipatih. Kami telah mendapat kesempatan sebaik-baiknya di kepatian. Kami dapat tidur dengan nyenyak, serta makan bukan saja secukupnya, tetapi lebih dari itu. Kipatih tertawa. Katanya bukan apa-apa. Aku datang juga sekedar untuk melepas kalian kembali ke Tanah Perdikan Menoreh, serta kesempatan berganti pakaian. Aku harus segera kembali ke istana. Demikianlah, setelah makan pagi dan minum minuman hangat secukupnya, maka Agung Sedayu dan rombongannya pun segera minta diri. Selamat jalan. Terima kasih, Kipatih. Mengucapkan terima kasih kepada Kipatih Mandaraka. Sejenak kemudian, maka iring-iringan itu pun sudah meninggalkan kepatian. Sementara itu, Kipatih pun dengari tergesa-gesa pergi ke pakiuan. Ia harus membenahi pakaiannya dan segera kembali ke istana. Ketika iring-iringan itu keluar dari gerbang kota, maka macuh hari pun telah memanjat langit sepenggalah. Sinarnya sudah mulai terasa gatal di kulit. Sementara itu, demikian mereka keluar dari gerbang kota, maka iring-iringan itu pun melarikan kuda mereka sedikit lebih cepat, meskipun mereka masih harus selalu menjaga keadaan empuisa nata dan nyidwani. Namun keadaan mereka sudah menjadi berangsur semakin baik. Dalam pada itu, di perjalanan, Agung Sedayu dan Kijaya Raga masih saja selalu membicarakan keadaan panembahan senapati. Nampaknya panembahan senapati sendiri sudah memperhitungkan hari-hari terakhirnya, sehingga sebagai seorang yang memegang kuasa di Mataram, panembahan senapati telah mempersiapkan penggantinya, agar pada saat panembahan senapati itu pergi, tidak akan timbul persoalan di antara para pelarisnya. Menjelang tengah hari, maka iring-iringan itu sudah berada di tepian Kalipraga. Tidak semua orang dalam rombongan itu bersama kudanya dapat dibawa dalam satu rakit. Karena itu, maka mereka pun menyeberang ke sebelah barat Kalipraga dengan dua rakit. Di antara mereka masih ada satu dua orang lain yang menyeberang bersama mereka. Kedatangan iring-iringan itu di Tanah Perdikan disambut dengan gembira oleh para pemimpin dan bahkan para penghuni Tanah Perdikan itu. Agung Sedayu mengajak rombongannya langsung menghadap Ki Gede di rumahnya. Sokurlah berkata Ki Gede yang Maha Agung masih melindungi kita semuanya. Mudah-mudahan keadaan Suandaru dan Pandanwangi pun menjadi semakin baik untuk seterusnya. Mudah-mudahan, Ki Gede jawab Agung Sedayu, dalam pada itu, ketika Agung Sedayu minta diri, maka Ki Gede pun telah menjegahnya. Ki Gede telah memerintahkan para pembantu di rumahnya untuk memotong beberapa ekor ayam untuk menyambut mereka yang baru datang dari Sangkal Putung. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu pun sempat pula memberitahukan bahwa keadaan panembahan senapati menjadi semakin parah. Segala sesuatunya diserahkan kepada Yang Maha Agung berkata Ki Lurah Agung Sedayu. Ya, apalagi yang dapat kita lakukan. Kita memang wenang berusaha. Namun keputusan terakhir berada di tangan Yang Maha Agung. Demikianlah, maka Ki Gede pun kemudian telah menjamu mereka yang baru pulang dari Sangkal Putung. Ki Gede telah memanggil Ki Arga Jaya, Prastawa dan para pemimpin Tanah Perdikan itu yang lain, baru kemudian, Ki Gede melepaskan mereka yang baru datang dari Tanah Perdikan itu untuk kembali ke rumah meieka masing-masing. Empu Isanata dan Yidwani yang terluka itu sebenarnya dipersilahkan oleh Sekar Mirah untuk tinggal di rumahnya selama luka mereka masih belum sembuh benar. Namun keduanya berkeras untuk langsung pulang ke rumah mereka sendiri. Baiklah, Empu berkata Agung Sedayu selama Empu dan Yidwani masih belum sembuh benar, biarlah setiap kali rumah Empu diamati oleh para pengawal. Aku, atau Ki Jaya Raga atau Gelagah Putih atau Sekar Mirah dan Rara Wulan, atau siapapun akan sering datang untuk menengok keadaan Empu. Terima kasih jawab Empu Isanata, aku sudah menjadi berangsur baik. Luka-luka pun sudah hampir sembuh, Kilurah berkata Yidwani. Sokurlah desis Kilurah Agung Sedayu. Dengan demikian, maka mereka pun segera berpisah, Empu Isanata dan Yidwani pulang ke rumah yang disediakan bagi mereka, sementara Agung Sedayu dan yang lain-lain telah pulang ke rumah Kilurah. Dalam pada itu, luka gelagah putih sudah menjadi semakin baik. Bahkan gelagah putih sendiri sudah tidak terlalu banyak terpengaruh oleh luka-lukanya itu, meskipun gelagah putih tidak pernah terlambat mengobati luka-lukanya serta minum obat untuk meningkatkan daya tahannya serta menguatkan tubuhnya. Agung Sedayu pun merasa lega setelah ia berada di rumahnya. Kilurah itu tidak habis-habisnya mengucap Sokur kepada Yang Maha Agung, yang selalu melindungi. Bukan hanya dirinya sendiri, tetapi keluarganya, sana kadangnya dan orang-orang yang terdekat dengan dirinya. Namun Agung Sedayu pun tidak pernah melupakan, bahwa ada di antara mereka yang bersama-sama berjuang melawan pasukan Kisabalintang telah gugur. Beberapa pengawal sangkal putung dan bebempa orang prajurit Mataram di Jatianom. Namun bagi Agung Sedayu sendiri, satu tugas yang berat telah terlampaui. Meskipun Agung Sedayu sadar, bahwa tugas-tugas yang lain, pada saatnya tentu akan datang menuntut kesediaannya untuk melakukannya. Tetapi rasa-rasanya pada hari itu, semua beban sempat diletakkan. Di sore hari, ketika Agung Sedayu dan Sekar Mirah duduk di seram di samping, mereka sempat menikmati minuman hangat serta ketelah pohon rebus yang masih mengepul. Ketika Rarawulan ikut duduk bersama mereka, maka Agung Sedayu pun bertanya kau lihat Kijaya Raga. Kijaya Raga pergi ke sawah, Kakang. Kesawah? Ya. Katanya Kijaya Raga sudah rindu kepada batang padi yang ditinggalkannya beberapa hari di Jatianom. Di mana gelagah putih? Bersama Sukrat, di belakang. Sebenarnya lah gelagah putih duduk di depan sanggar di halaman belakang bersama Sukrat. Dengan nada berat Sukrat pun berkata aku selalu berlatih sendiri. Tidak pernah ada hari yang kosong. Bagus jawab gelagah putih. Sekarang, marilah kita masuk ke dalam sanggar. Kau jangan melihat dari sisi kepentinganmu saja. Aku leuh, dan iku pun terluka di pundaku. Terluka. Gelagah putih pun menyingkapkan baju dan menunjukkan luka kepada Sukrat. Pundakmu berlubang? Gelagah putih tersenyum. Katanya sebagaimana kau lihat. Tetapi keadaannya sudah jauh lebih baik. Tanda petik. Jenis senjata apakah yang telah menusuk pundakmu, sehingga bekas lukanya seperti itu? Tanda petik. Akik. Batu akik. Tanda petik. Hi. Aku bertanya dengan sungguh-sungguh. Tanda petik. Ya. Batu akik. Dengan sejenis ilmu tertentu, batu akik itu dilontarkan lewat mulutnya. Batu akik itu meluncur dengan kecepatan dan kekuatan yang sangat tinggi. Tanda petik. Sukra menarik nafas dalam-dalam. Apakah luka itu sudah tidak sakit lagi? Tanda petik. Masih. Masih terasa nyeri. Tetapi sudah jauh berkurang. Karena itu, jangan ajak aku masuk ke sanggar hari ini. Mungkin besok, meskipun aku hanya sekedar melihat apa yang kau lakukan. Tanda petik. Sukra bangkit berdiri. Ia pun kemudian melangkah ke pakiwan sambil berdesis aku harus mengisi jambangan. Dengan alasan pundakmu terluka, kau tentu tidak mau membantu aku menimba air. Tanda petik. Gelagah putih tertawa. Sementara itu langit pun menjadi buram. Seperti yang diduga oleh Sukra, maka seorang demi seorang seisi rumah itu pun pergi ke pakiwan untuk mandi. Namun ternyata meskipun pundaknya terluka, gelagah putih serba sedikit juga membantu Sukra mengisi jambangan. Bahkan sedayu pun ikut menimba air pula. Dalam pada itu, setelah malam turun, Kijaya Raga baru pulang dari sawah sambil memanggul cangkul. Wajahnya nampak cerah, bahkan sambil berdendang perlahan-lahan, Kijaya Raga pergi ke pakiwan. Setelah mandi serta duduk di ruang dalam menghadapi makan malam, Sekar Mirah sempat berkata wajah Kijaya Raga nampak begitu cerah malam ini. Tanda petik. Kijaya Raga tersenyum. Katanya tanaman di sawah kita nampaknya tidak terganggu meskipun kita pergi beberapa hari. Bukankah ada Sukra dan anak sebelah yang membantu kita merawat tanaman di sawah? Tanda petik. Ya. Tetapi semula aku cemas bahwa mereka tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ternyata mereka juga mencintai tanaman di sawah itu seperti aku. Tanda petik. Agung Sedayu yang mendengarkan pembicaraan itu tertawa. Katanya setiap petani, bahkan aku yang sudah berada di lingkungan keprajuritan, mencintai tanaman di sawah, karena tanaman di sawah itu akan memberikan bahan makan bagi kita. Tanda petik. Ya Kijaya Raga mengangguk-angguk jika kita mencintai tanaman itu, maka tanaman itu pun akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kijaya Raga benar Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ketika mereka kemudian makan malam, maka pembicaraan mereka pun lelah beralih kepada penembahan senapati yang sakitnya menjadi semakin parah. Malam itu, ternyata seisi rumah itu dapat tidur dengan nyenyak. Ie bih nyenyak dari saat mereka tidur di kepatian. Rasa-rasanya tidak lagi ada persoalan yang tersangkut di hati mereka. Di hari berikutnya, seperti biasanya Agung Sedayu pun telah bersiap di saat matahari terbit. Kudanya pun sudah siap pula di halaman. Sebentar lagi Agung Sedayu akan pergi ke barak setelah beberapa hari meninggalkannya. Namun sebelum Agung Sedayu berangkat, justru seorang prajuritnya telah datang bersama dua orang prajurit dari Mataram. Jantung Agung Sedayu berdebar. Dipersilahkan tamunya duduk di peringgitan rumahnya. Pagi-pagi kalian telah sampai di sini berkata Kilurah Agung Sedayu. Kami mendapat perintah dari Kipatih Mandaraka. Ketika kami sampai di barak, Kilurah masih belum datang. Sementara itu kami tahu bahwa Kilurah sudah kembali ke Tanah Perdikan. Karena itu, kami datang kemari. Tanda petik. Apakah ada keperluan yang sangat penting? Ya jawab seorang di antara mereka. Kami mendapat tugas untuk menyampaikan berita duka bagi seluruh rakyat Tanah Perdikan ini liwat Kilurah Agung Sedayu. Dada Agung Sedayu berdesir. Dengan wajah yang tegang ia pun mendengarkan salah seorang di antara kedua orang utusan Kipatih itu berkata Kilurah. Semalam, Kang Jeng Panembahan Senapati telah mangkat. Tanda petik. Kang Jeng Panembahan Senapati telah mangkat. Ulang kinah dengan suara yang bergetar. Ya. Dengan tenang Kang Jeng Panembahan Senapati mangkat Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Kilurah memang sud menduga bahwa saat itu akan segera datang menilai keadaan Kang Jeng Panembahan Senapati. Meskipun demikian tidak seorang pun yang dapat memperhitungkan dengan tepat saat-saat seseorang dipanggil kembali menghadap penciptanya. Kipatih ada di istana waktu itu. Bertanya Kilurah Agung Sedayu. Ya, Kilurah. Semuanya keluarga istana lengkap. Juga Kipatih Mandaraka serta beberapa orang terdekat. Tanda petik. Apakah ada titah yang lain? Tanda petik. Prajurit dari Mataram itu menggeleng. Katanya tidak ada titah yang lain, Kilurah. Tanda petik. Baiklah. Aku dan beberapa orang prajurit dari pasukan khusus akan segera berangkat ke Mataram. Tanda petik. Kami mohon diri untuk mendahului kembali ke Mataram, Kilurah. Silahkan. Kami akan segera menyusui. Tanda petik. Kedua orang prajurit itu pun segera mohon diri. Sementara itu, prajurit yang dari barak pasukan khusus itu pun telah mohon diri pula. Kepada prajurit dari pasukan khusus itu, Agung Sedayu berpesan untuk disampaikan kepada empat orang yang akan diajak pergi bersamanya ke Mataram. Sepeninggal para prajurit itu, maka Agung Sedayu pun minta diri kepada keluarganya untuk tidak saja pergi ke barak, tetapi ia akan langsung pergi ke Mataram. Aku tidak tahu, apakah sore nanti aku dapat kembali, apa tidak berkata Agung Sedayu. Sebaiknya kau akan menyesuaikan diri dengan keadaan di Mataram. Tanda petik. Ya Agung Sedayu mengangguk-angguk lalu katanya Sekar Mirah. Sebaiknya kau sendiri pergi menemui Ki Gede untuk menyampaikan berita duka ini. Rakyat Tanah Perdikan sudah sepantasnya berkabung atas mangkatnya Kang Jeng Panembahan Senopati. Tanda petik. Baik, Kakang. Aku akan pergi menghadap sendiri. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun meninggalkan rumahnya dilepas oleh seluruh keluarganya, termasuk Ki Jaya Raga. Sejenak kemudian maka Agung Sedayu pun telah berpacu menuju ke baraknya dan selanjurnya bersama dengan empat orang prajurit pilihan, mereka pun segera pergi ke Mataram. Hari itu Mataram benar-benar berkabung. Para Adipati dari timur dan dari pesisi rutara telah diberitahu semalam demikian Kang Jeng Panembahan Senopati mangkat. Pertanda duka tidak hanya nampak di kota Rejo. Tetapi di Kadipaten-Kadipaten, di lingkungan-lingkungan yang lebih kecil, bahkan di Padasan nampak pernyataan rakyat Mataram yang sedang berkabung. Sebelum mangkat, Panembahan Senapao masih sempat berpesan kepada Kipatih Mandaraka untuk menjaga ketenangan keluarganya. Sekali lagi Kang Jeng Panembahan menekankan bahwa putra mahkota sebaiknya segera ditetapkan menjadi penggantinya. Ternyata bahwa Agung Sedayu tidak dapat pulang pada hari itu juga. Ia sempat bertemu dan berbicara dengan Untara dan beberapa orang Senopati yang lain. Para Senapati telah membicarakan pengamanan seluruh negeri, di bawah Kipatih Mandaraka. Perhatian kita jangan semuanya tertumpah kepada mangkatnya Panembahan Senapati di sini. Semua Senapati harus diperingatkan, bahwa ada kemungkinan orang-orang yang ingin memanfaatkan kesempatan ini. Dengan demikian, maka para Senapati pun telah sibuk menempatkan pasukannya di tempat-tempat penting. Bukan saja di sekitar kota Raja bahkan Kipatih telah mengirimkan penghubung ke beberapa tempat yang jauh. Penghubung berkuda yang memacu kuda-kuda mereka menempuh perjalanan yang panjang, menghubungi para Senapati Mataram yang bertugas di tempat-tempat yang jauh itu. Sementara itu, bersamaan dengan para penghubung yang memberitahukan mangkatnya Panembahan Senapati kepada para Adipati dan Bupati, Kipatih pun telah berpesan agar mereka berhati-hati menanggapi keadaan. Pada saat jenazah Panembahan Senapati dibawa ke makam, rakyat Mataram bagaikan tumpah sepanjang jalan. Mereka ingin memberikan penghormatan terakhir kepada kanjang Panembahan Senapati yang menjadi cikal bakal, lajar kekuasaan di Mataram. Dalam pada itu, maka Kipatih Mandaraka mengumumkan bahwa Mataram akan berkabung selama 40 hari 40 malam. Kemudian, Mataram akan segera mempersiapkan penobatan seorang raja yang baru di Mataram sebagaimana dipesankan oleh kanjang Panembahan Senapati. Seperti juga di tempat-tempat lain, maka suasana berkabung itu pun terasa di Tanah Perdikan Menoreh. Namun seperti di tempat-tempat lain pula, maka Tanah Perdikan Menoreh telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kilurah Agung Sedayu sendiri berada di Mataram selama 3 hari 3 malam. Baru kemudian Kilurah Agung Sedayu kembali ke Tanah Perdikan bersama dengan keempat prajurit yang pergi bersamanya ke Mataram. Namun pada saat Agung Sedayu kembali ke Tanah Perdikan, Kipatih Mandaraka pun berpesan dalam waktu 2 pekan, Aku minta kau kembali menemui aku, Kilurah. Tanda petik. Kilurah termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menyahut baik, Kipatih, 10 hari lagi aku akan menghadap di Kepatihan. Tanda petik. Ya, datanglah ke Kepatihan. Jika aku tidak ada di rumah, biarlah seorang prajurit menyusulku ke istana, karena agaknya aku tidak akan pergi kemana-mana kecuali ke istana dalam waktu dekat ini. Ya, Kipatih. Salamku buat Kigede Menoreh serta buat seluruh keluargamu. Ketika kemudian Agung Sedayu memacu kudanya kembali ke Tanah Perdikan Menoreh, maka pesan Kipatih itu rasa-rasanya masih didengarnya. 2 pekan lagi ia harus menghadap Kipatih Mandaraka di Mataram. Tentu ada yang penting berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Dalam pada itu, Agung Sedayu pun kemudian telah memerintahkan keempat orang prajuritnya langsung kembali ke Barak, sementara Agung Sedayu sendiri langsung kembali ke rumahnya di Padukuhan Induk Tanah Perdikan. Demikian ia sampai di rumahnya, maka Agung Sedayu pun telah menceritakan upacara Agung Pemakaman Kanjeng Panembahan Senapati. Tentu saja perintah yang penting yang harus aku lakukan. Tanda petik, Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun menyadari bahwa suaminya adalah seorang prajurit. Bagi seorang prajurit, maka perintah yang dibebankan kepadanya harus dilaksanakannya. Di hari-hari berikutnya, meskipun masih terasa betapa rakyat Mataram berkabung, namun kehidupan sehari-hari berjalan sebagaimana biasa. Mereka yang mempunyai kewajiban di sawah, telah pergi ke sawah. Para pedagang juga pergi ke pasar sebagaimana biasanya tetapi mereka yang mengadakan kesukariaan, telah dibatalkan atau ditunda setelah 40 hari 40 malam mengkatnya panembahan senapati. Kilurah Agung Sedayu sendiri juga melakukan tugasnya sehari-hari di baraknya. Setiap pagi, seperti biasa ia pergi ke barak. Di sore hari Kilurah itu pulang ke rumahnya. Namun sebenarnya lah Agung Sedayu setiap kali masih saja berdebar-debar. Dari hari ke hari, ia masih saja memikirkan tugas apalagi yang akan dibebankan kepadanya, justru pada saat panembahan senapati mengkat. Pada hari yang ke-10, seperti perintah Kipatih Mandaraka, maka Agung Sedayu pun telah pergi ke Mataram disertai dua orang prajuritnya. Ketiganya pun langsung menuju ke kepatian. Agung Sedayu harus menghadap Kipatih pada hari itu juga. Ketika Agung Sedayu sampai di kepatian, maka Kipatih Mandaraka memang sedang berada di istana. Karena itu, maka Agung Sedayu telah minta tolong, agar salah seorang prajurit yang bertugas di kepatian pergi ke istana untuk memberitahukan kehadirannya. Tetapi ternyata prajurit itu kembali tanpa Kipatih Mandaraka. Bahkan prajurit itu membawa perintah, agar Kilurah Agung Sedayu langsung pergi ke istana. Jantung Kilurah Agung Sedayu menjadi semakin berdebar-debar. Ia pun kemudian bersama kedua orang prajuritnya langsung pergi ke istana. Kipatih Mandaraka kemudian menerima Kilurah Agung Sedayu di serambi samping kiri. Kilurah menjadi semakin berdebar-debar ketika bukan saja Kipatih Mandaraka yang menerimanya, tetapi ternyata bahwa pangeran Adipatianom juga hadir di serambi itu. Kilurah berkata Kipatih Mandaraka sebenarnya perintah ini sudah diberikan oleh Kang Jeng Panembahan Senapati, pada saat Kang Jeng Panembahan Senapati yang menjadi semakin parah tidak menyinggungnya lagi. Namun karena pangeran Adipatianom mendengar pula niat Kang Jeng Panembahan Senapati untuk memberikan perintah itu, maka agaknya sekarang pangeran Adipatianom menganggap perlu untuk membicarakannya lagi. Tanda petik. Agung Sedayu menundukan kepalanya. Ia pun kemudian menyembah sambil berkata hamba menunggu perintah pangeran Adipatianom. Tanda petik. Pangeran Adipatianom itu memandanginya dengan tajamnya. Putera mahkota yang masih terhitung muda itu. Sudah mengenal Kilurah dengan baik, tetapi pengenalannya tidak setajam ayahandanya. Bahkan ayahandanya pernah melakukan pengembaraan bersama dengan Kilurah Agung Sedayu itu meskipun tidak terlalu lama. Kilurah berkata pangeran Adipatianom. Hamba Kang Jeng Pangeran. Tanda petik. Ternyata perintahnya singkat dan tegas. Ayahanda menghendaki tongkat bajak putih di tangan kisah balintang itu. Diluar sadarnya Kilurah Agung Sedayu mengangkat wajahnya. Namun kemudian wajah itu telah tertunduk lagi. Kilurah berkata Ki Patih menjelaskan maksud Kang Jeng Pangeran Adipatianom. Kau dapat memerintahkan siapa saja untuk mencari tongkat bajak putih peninggalan macan kepatihan Jipang itu. Tanda petik. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia pun berkata apakah maksud Kang Jeng Pangeran, hamba harus membawa prajurit hamba untuk mencari tongkat bajak putih itu. Ki Patih menggeleng sambil berkata bukan itu maksudnya, Ki Urah. Kau tentu akan mengalami kesulitan jika kau bawa pasukanmu untuk mencari tongkat bajak putih itu. Tanda petik. Kilurah Agung Sedayu masih saja menunduk dan mendengarkan dengan saksama. Kilurah Ki Patih meneruskan kau dapat memerintahkan satu, dua orang yang paling kau percaya untuk menjalankan perintah itu. Misalnya kau dapat minta satu atau dua orang prajurit pilihan untuk melakukannya. Tetapi kau juga dapat minta misalnya gelagak putih untuk mencari tongkat bajak putih itu, karena aku yakin kau tidak akan mungkin minta Sekar Mirah yang juga memiliki tongkat yang sama untuk memburunya. Tanda petik. Terasa jantung Kilurah Agung Sedayu berdesir. Perintah ini adalah perintah yang sangat khusus. Bahkan mungkin ada hubungannya dengan tongkat bajak putih yang berada di tangan Sekar Mirah. Jika Ki Patih menyebut nama istrinya, bukannya secara kebetulan semata meta. Namun agaknya Ki Patih telah menyebut pula nama gelagak putih. Ki Patih tahu pasti kemampuan gelagak putih. Karena itu, maka agaknya nama gelagak putih bukannya sekedar contoh saja. Tetapi agaknya Ki Patih memang telah menunjuk gelagak putih untuk melakukannya. Ternyata dugaan Ki Lurah itu tidak luput. Sejenak kemudian Ki Patih pun berkata Ki Lurah. Bukankah gelagak putih masih belum terikat oleh tugas tertentu? Tanda petik. Belum Ki Patih. Tanda petik. Aku tahu bahwa gelagak putih adalah seorang anak muda yang mumpuni. Apakah terbersih di dalam hatimu untuk menugaskan gelagak putih mencari tongkat bajak putih itu? Tanda petik. Aku akan berbicara dengan gelagak putih, Ki Patih. Baiklah. Kau masih mempunyai waktu. Berbicara lah. Dengan gelagak putih. Jika gelagak putih bersedia, ajak anak muda itu kemari. Aku dan Kang Jeng Pangeran Adi Pati Anom akan memberikan pesan-pesan kepadanya. Tetapi jika gelagak putih tidak bersedia atau karena pertimbangan lain kau tunjuk orang lain, maka bawa orang itu kemari. Tanda petik. Ya Ki Patih. Tanda petik. Ingat, kilurah suara Pangeran Adi Pati Anom berat tongkat bajak putih itu harus kau bawa kemari, karena tongkat bajak putih itu selalu menimbulkan persoalan di hari-hari mendatang. Tongkat itu akan selalu mengungkit kekuasaan atas bumi mataram yang dianggap kelanjutan dari kekuasaan yang tumbuh di pajang. Kekuasaan yang tidak sah karena aliran kekuasaan dari demak seharusnya menuju ke Jipang. Hamba Pangeran jawab, kilurah agung sedayu. Terserah karamu dan siapapun yang akan melakukannya. Aku tidak mempersoalkan tongkat bajak putih yang ada di tangan istrimu, karena aku yakin bahwa kau akan mampu mengendalikannya. Hamba Pangeran. Tanda petik. Kilurah berkata Kipatih Mandaraka Gelagah Putih merupakan seorang anak muda yang mempunyai landasan kemampuan yang cukup tinggi. Ia adalah sahabat Pangeran Rangga pada masa hidupnya. Kalau Pangeran Rangga mempunyai ilmu yang seakan-akan tidak ada batasnya, maka Gelagah Pulih tentu sudah terpercik ilmu Pangeran Rangga itu pula. Tanda petik. Kilurah agung sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya Kipatih, aku akan membawa Gelagah Putih menghadap. Tanda petik. Pangeran Adipatih Anom tidak memberikan batasan waktu. Mungkin sebulan, mungkin setengah bulan, bahkan mungkin setahun. Yang penting pada suatu saat, tongkat bajak putih itu diserahkan kepada Pangeran Adipatih Anom. Ya, Kipatih. Tanda petik. Nah, Kilurah. Biarlah yang Patih Mandaraka memberikan penjelasan yang lebih terperinci. Tanda petik. Hamba Pangeran. Tanda petik. Demikianlah, maka Pangeran Adipatih Anom yang masih terhitung muda itu meninggalkan Serambi samping kiri, masuk ke ruang dalam istana. Sementara Kipatih Mandaraka masih tinggal bersama Agung Sedayu di Serambi. Pangeran Adipatih Anom masih terlalu muda untuk memegang jabatannya desis Kipatih Mandaraka. Kilurah Agung Sedayu tidak menjawab. Sementara Kipatih pun berkata selanjutnya ia akan memikul beban yang cukup berat. Mataram yang sedang memantapkan diri, tentu akan banyak menghadapi tantangan. Tanda petik. Ya, Kipatih. Kang Jeng Panembahan Senapati sedang memanjat ke puncak kekuasaannya di Mataram. Tanda petik. Tidak seorang pun dapat memperhitungkan umur seseorang. Ternyata umur Kang Jeng Panembahan Senapati tidak terhitung panjang. Akulah yang sebenarnya telah terlalu tua untuk ikut mengendalikan pemerintahan di Mataram. Tanda petik. Kipatih Mandaraka masih sangat dibutuhkan oleh Mataram. Tanda petik. Mungkin dalam satu dua tahun ini. Sementara itu, banyak para pangeran yang mempunyai kebijaksanaan yang tinggi, yang akan membantu pangeran Adipatianom kelak setelah memegang kepemimpinan di Mataram. Tanda petik. Nampaknya memang begitu, Kipatih. Tetapi pangeran Adipatianom yang muda itu memerlukan lanjaran yang lurus agar pemerintahan di Mataram tidak menjadi lentur. Untuk itu, Kipatih Mandaraka masih sangat dibutuhkan. Kipatih itu tersenyum. Katanya mungkin masih diperlukan untuk melengkapi paseban di saat diselenggarakan paseban Agung. Tanda petik. Kilurah Agung Sedayu menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak berkata apa-apa. Nah, Kilurah berkata Kipatih kemudian menurut pendapatku, sebaiknya kau minta gelagah putih untuk pergi dan menemukan tongkat baja putih yang dibawa oleh kisah balintang itu. Tetapi ingat, jangan kau paksa gelagah putih untuk mendapatkannya. Yang harus mendapatkan tongkat baja putih itu adalah Kilurah. Dengan demikian, jika gelagah putih itu tidak berhasil, jangan bebankan tanggung jawab kepadanya. Ia masih muda. Tanda petik. Ya, Kipatih. Tanda petik. Kilurah dapat memerintahkan kepada orang lain untuk melakukannya. Bukankah Pangeran Adipatih Anom tidak memberikan batas waktu? Tanda petik. Sekarang, memang tidak Kipatih namun tiba-tiba saja Kilurah itu terdiam. Sambil tersernyum justru Kipatih Mandara kalah yang melanjutkan mungkin besok atau Lusa Pangeran Adipatih Anom itu menjatuhkan perintah agar tongkat baja putih itu dalam sepekan ada di tanganmu. Tanda petik. Kilurah Agung Sedayu pun tersenyum pula. Nah, Kilurah. Seandainya Gelagah Putih bersedia, ajak anak muda itu kemari. Tetapi sebaiknya kau bawa Gelagah Putih menemui aku lebih dahulu di Kepatihan. Tanda petik. Ya, Kipatih. Tanda petik. Nah, sekarang pulanglah. Ajak Gelagah Putih berbicara. Jelaskan persoalannya. Tunjukkan bahayanya agar ia tidak merasa terjebak pada saat-saat ia menjalankan tugas itu. Tanda petik. Baik, Kipatih. Aku akan datang bersama anak itu. Tanda petik. Demikianlah, maka Kilurah Agung Sedayu pun segera mohon diri. Dua orang prajurit yang menyertainya, yang menunggu digardu para petugas di istana pun telah minta diri pula kepada para prajurit yang bertugas. Sejenak kemudian, keduanya telah melarikan kuda mereka menuju ke tanah perdikan menoreh. Di sepanjang jalan, Kilurah Agung Sedayu tidak terlalu banyak terbicara. Ia lebih banyak gam sambil merenungi perinlah Pangeran Adipatianom untuk menemukan tongkat baja putih itu. Agung Sedayu sempal menjadi bimbang. Ia harus memilih di antara beberapa orang yang mungkin melakukannya. Dirinya sendiri, Gelagah Putih atau Kijaya Raga. Ia tidak dapat minta tolong empui senata, yang tentu dengan serta merta akan dicurigai oleh kisah balintang. Namun terbersih juga di kepalanya pertanyaan bagaimana jika Nyi Duwani. Nyi Duwani mempunyai hubungan yang khusus dengan kisah balintang. Nyi Yatni yang kemudian telah menengahinya, telah terbunuh di lemah cengkar. Tanda petik. Namun Kilurah Agung Sedayu itu pun menjeleng. Jika ketahanan jiwani Nyi Duwani yang justru goyah, maka usaha untuk mendapatkan tongkat baja putih itu menjadi semakin jauh. Karena itu, maka akhirnya Kilurah kembali lagi kepada Gelagah Putih. Nampaknya tidak ada orang lain yang lebih baik dari Gelagah Putih. Tetapi Kilurah memang agak mencemaskan keselamatan Gelagah Putih. Meskipun Gelagah Putih mempunyai ilmu yang tinggi, namun tugas yang akan diimbangnya adalah tugas yang sangat berat. Sebaiknya aku berbicara dengan Sekar Mirah, Kijaya Raja dan Gelagah Pulih sendiri berkata Kilurah di dalam hatinya. Ketika mereka sampai di tanah perdikan menoreh, maka Agung Sedayu tidak singgah lebih dahulu di baraknya. Tetapi ia langsung pulang ke rumahnya. Sementara itu, kedua orang prajurit yang menyertainya diperintahkannya kembali ke barak mereka. Sampai di rumah, Kilurah tidak segera menyampaikan perintah Pangeran Adipati Anum itu kepada Gelagah Putih. Namun Kilurah pun telah minta seisi rumahnya Uniuk berkumpul dan berbicara setelah lewat senja. Demikianlah, seperti yang diminta oleh Kilurah Agung Sedayu, lewat senja seisi rumahnya telah berkumpul. Kilurah Agung Sedayu sendiri, Sekar Mirah, Kijaya Raga, Gelagah Putih dan Raraulan. Kepada mereka Agung Sedayu pun telah menyampaikan perintah Pangeran Adipati Anum untuk menyerahkan tongkat bajap putih yang pada saat itu masih berada di tangan Kisabalintang. Apakah kita harus menangkap Kisabalintang? Bertanya Kijaya Raga. Yang penting, kita harus merampas tongkat bajap putih itu dari tangannya dan menyerahkannya kepada Pangeran Adipati Anum. Jawab Kilurah Agung Sedayu. Kenapa dengan tongkat bajap putih itu? Bertanya Sekar Mirah. Tongkat itu akan dapat selalu menimbulkan persoalan. Tongkat itu akan dapat menjadi lambang kebangkitan satu kekuatan untuk menentang Mataram. Bahkan mungkin pada suatu saat tongkat itu akan dapat menjadi lambang kekuasaan Jipang yang mengaku, lajar dari kuasa Raja-Raja di tanah ini. Tanda petik. Tetapi tongkat itu lambang dari sebuah perguruan berkata Sekar Mirah. Yang dicemaskan adalah ada kesenjangan untuk memberikan arti yang berbeda untuk kepentingan tertentu. Tanda petik. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Hal itu memang mungkin sekali terjadi. Tongkat bajap putih itu tidak lagi menjadi lambang sebuah perguruan yang dikenal sebagai perguruan Kedung Jati, tetapi pada suatu saat tongkat itu akan dapat menjadi lambang kekuasaan tandingan dari kekuasaan di Mataram. Karena itu, maka tongkat bajap putih itu harus diserahkan kepada Pangeran Adipati Anom yang beberapa saat lagi akan menjadi Raja di Mataram, menggantikan Kang Jeng Panembahan Senapati. Tanda petik. Namun Sekar Mirah pun berkata aku akan dapat menjelaskan, bahwa tongkat itu sama sekali bukan lambang kekuasaan di atas tanah Friwi, karena aku juga memilikinya. Tanda petik. Tetapi jika keyakinan itu sengaja dihembuskan oleh segolongan tertentu sehingga tersebar di satu lingkungan yang luas, maka akan sulit bagi kita untuk mengimbanginya. Tanda petik. Sekar Mirah pun mengangguk-mengiakan. Dengan nada berat ia pun berkata apakah tugas itu akan dibebankan kepadaku, karena aku juga memiliki tongkat yang serupa. Tanda petik. Tidak Sekar Mirah. Perintah itu diberikan kepadaku. Tetapi memang tidak harus aku sendiri yang melaksanakannya. Tanda petik. Jadi, siapa menurut kakang yang pantas untuk melakukannya? Ada beberapa orang yang pantas untuk mencobanya. Tetapi tidak mengikat. Maksud kakang? Tanda petik. Salah seorang dari kita. Tanda petik. Kilurah berkata ki jaya raga beri aku kesempatan. Biarlah aku berbuat sesuatu dalam hidupku, sehingga hidupku pernah mempunyai arti, meskipun hanya selembut debu. Namun sebelum kilurah agung sedayu menjawab, maka gelagah putih pun berkata kakang. Aku menunggu perintahmu. Sebaiknya bukan ki jaya raga yang pergi. Biarlah ki jaya raga tetap tinggal di sini. Ki jaya raga sudah terlalu lama mengembara. Aku adalah yang termuda di antara kita semuanya. Tanda petik. Kilurah agung sedayu termangu-mangu sejenak. Ki Patih Mandaraka memang menyebut nama gelagah putih. Sementara itu, agaknya gelagah putih sendiri telah menyatakan, bukan sekedar bersedia untuk melakukannya, tetapi gelagah putih sendiri telah memintanya. Tanda petik. Kakang berkata gelagah putih kemudian beri aku kesempatan. Jika aku yang melakukannya, maka itu akan berarti bahwa ki jaya raga telah melakukannya pula. Jika muridnya menjalankan tugas, maka itu berarti bahwa gurunya telah melakukannya pula. Tanda petik. Agung sedayu mengangguk-angguk. Tetapi sebelum ia mengucapkan sepatah kata jawaban, maka raraulam pun menyelah aku akan menyertai kakang gelagah putih, kakang agung sedayu. Tanda petik. Agung sedayu menarik nafas panjang. Katanya raraulam. Seandainya aku menyetujui, gelagah putih pergi untuk menemukan tongkat baja putih itu, maka aku tentu akan berkeberatan jika kau ikut pergi bersamanya. Tanda petik. Kenapa? Tanda petik. Tugas itu adalah tugas yang sangat berbahaya. Bahkan kita semuanya sama sekali tidak dapat membayangkan, apa yang akan ditemui oleh gelagah putih di perjalanannya. Apapun yang akan ditemuinya, namun aku bertekad untuk menyertainya. Tanda petik. Aku tidak akan mengganggunya. Aku justru ingin membantunya. Mungkin ilmuku masih terlalu rendah dibandingkan dengan kakang gelagah putih, tetapi aku akan dapat menjadi kawan di sepanjang perjalanannya. Aku akan dapat ikut memikul bebannya. Ada beberapa keberatan jika kau pergi bersamanya berkata Agung Sedayu kemudian perjalanan gelagah putih adalah perjalanan yang sangat berbahaya. Kepergian gelagah putih bukanlah sekedar pengembaran biasa. Ia mengemban perintah Kang Jeng Pangeran Adipati Anom yang sebentar lagi akan duduk di atas singgah sana di Mataram. Selebihnya, renungkan Rara. Apakah pantas Raraulan, seorang gadis, pergi mengembara bersama seorang anak muda yang bukan suaminya dan bukan pula sana kadangnya? Tanda petik. Kakang Raraulan memang terkejut. Baru kemudian ia menyadari bahwa gelagah putih itu masih tetap orang lain baginya. Tiba-tiba saja Raraulan itu menutup wajahnya. Diluar sadarnya air matanya mengalir di pipinya. Kakang berkata Raraulan disela-sela isyaknya aku mengerti, Kakang. Tetapi apakah Kakang menduga bahwa aku tidak akan mampu menjaga jarak? Tanda petik. Tidak. Bukan aku. Tetapi apa kata orang nanti di sepanjang perjalananmu? Jika seseorang bertanya kepadamu, siapakah laki-laki muda yang bersamamu itu, maka apa jawabmu? Tanda petik. Raraulan terdiam. Sementara Agung Sedayu pun berkata sebaliknya, jika seseorang bertanya kepada gelagah putih, siapakah perempuan muda yang bersamanya itu? Mungkin kalian dapat mengelabui mereka tetapi sampai kapan? Tanda petik. Ruangan itu pun menjadi hening sesaat. Raraulan menundukan wajahnya dalam-dalam. Sementara itu gelagah putih nampaknya menjadi gelisah. Tiba-tiba sambil masih menundukan kepalanya Raraulam pun berkata Kakang. Bukankah Kakang gelagah putih dapat mengaku aku sebagai adiknya? Tanda petik. Sekar Mirah menarik nafas panjang. Dengan sarah ia pun berkata mungkin orang lain pada satu saat dapat mempercayai Murara. Tetapi bukankah sudah banyak orang yang tahu bahwa kau bukan adik gelagah putih? Sementara itu kau sendiri juga tahu bahwa kau bukan adik gelagah putih. Tanda petik. Meteraraulan masih basah. Di sela-sela isaknya ia pun berkata tetapi aku ingin ikut Kakang gelagah putih. Aku ingin melihat apa yang ada di balik cakrawala. Aku tidak mau dikungkung dalam kehidupan yang sempit di tanah perdikan ini uja. Tanda petik. Kau akan mendapat kesempatan, Rara. Tetapi tidak sekarang. Bukankah kau masih muda sehingga waktumu masih panjang? Jika kakang gelagah putih pergi, aku juga akan pergi. Jika kakang gelagah putih tidak mengijankan aku mengikutinya, aku akan pergi sendiri. Tanda petik. Jangan begitu, Rara. Kau menjadi tanggung jawabku di sini berkata Sekar Mirah kau tidak boleh menuruti kehendakmu sendiri. Tanda petik. Mbokayu tangis Raraulan izinkan aku pergi mengikuti Kakang gelagah putih. Aku akan menanggung segala akibatnya tanpa menuntut tanggung jawab siapapun. Bahkan tanggung jawab Kakang gelagah putih. Tanda petik. Rara. Bukankah aku juga berhak melihat dunia ini seperti orang Lani? Tanda petik. Tentu, tentu Rara tetapi sudah aku katakan, pada saatnya nanti Rara akan mendapat kesempatan. Tanda petik. Aku tidak mau kesempatan itu datang setelah aku menjadi tua dan tidak lagi mempunyai gairah untuk mengenali kehidupan di balik Cakrawala. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Kiinya Raga pun berkata Rara. Beri waktu sedikit untuk mematangkan ilmumu. Beri batasan waktu, gelagah putih akan menjemputmu. Tanda petik. Tetapi rasa-rasanya hati Rara Wulan sudah mengeras. Sambil menggeleng ia pun berkata aku akan ikut Kakang gelagah putih, sudah lama aku bermimpi untuk mengembara, melihat isi dunia ini jika aku tidak mempergunakan kesempatan ini, maka aku tidak akan mendapatkannya lagi. Tanda petik. Rara gelagah putih pun kemudian berkata aku minta kau mempertimbangkan baik-baik. Bukan aku berkeberatan mengajakmu melihat isi dunia ini. Tetapi kali ini, seandainya Kakang Agung Sedayu memerintahkan aku pergi, aku akan mengemban tugas Kang Jeng Pangeran Adipati Anom. Jika kau pergi juga bersamaku, maka kesannya bagi Kang Jeng Pangeran Adipati Anom, aku tidak bersungguh-sungguh mengemban tugasku. Tanda petik. Rara Wulan mengangkat wajahnya. Dipandanginya gelagah putih dengan tajamnya. Katanya jika kau tidak mau membawa aku samamu, aku akan pergi sendiri. Aku sudah cukup dewasa, sehingga aku akan dapat melindungi diriku sendiri. Biarlah aku melihat lingkungan yang lebih luas dari tanah perdikan menoreh. Bahkan lebih luas dari Mataram dan sekitarnya. Jangan begitu. Rara. Kau tidak dapat sekedar menuruti keinginanmu sendiri. Tanda petik. Rara Wulan tidak menjawab. Namun itu bukan berarti bahwa ia bersedia untuk tinggal di tanah perdikan. Bahkan Agung Sedayu pun kemudian berkata Rara. Aku belum menentukan bahwa yang aku minta untuk pergi adalah gelagah putih. Tanda petik. Kakang berkata Rara Wulan aku tahu, bahwa Kakang tentu akan memerintahkan Kakang gelagah putih untuk pergi. Jika niat itu batal, tentu akulah yang menyebabkannya. Karena itu, maka lebih baik aku pergi saja dari rumah ini. Tetapi aku tidak akan pulang ke Mataram. Tanda petik. Hatimu keras seperti batu berkata Agung Sedayu. Rara Wulan tidak menjawab. Meskipun demikian Agung Sedayu, Sekar Mirah, Kijaya Raga dan Gelagah Putih tahu pasti, bahwa Rara Wulan tidak ingin mengurungkan niatnya. Karena itu, untuk meredakan niatnya, Agung Sedayu pun berkata Rara. Jika kau berkeras untuk pergi bersama gelagah putih, apa boleh buat? Tetapi aku menentukan satu syarat. Tanda petik. Dengan serta merta Rara Wulan mengangkat wajahnya sambil bertanya apa syaratnya, Kakang. Tanda petik. Kalian harus sudah menikah. Tanda petik. Hiu Rara Wulan terkejut. Wajahnya tiba-tiba menjadi merah. Berbeda dengan Rara Wulan, wajah gelagah putih justru menjadi pucat. Tetapi gelagah putih menyadari, bahwa yang dimaksud oleh Agung Sedayu tentu hanya merupakan care untuk menahan agar Rara Wulan tidak memaksa untuk mengikutinya. Tetapi jawaban Rara Wulan sangat mengejutkan semua orang yang ada di ruang itu. Tiba-tiba saja Rara Wulan itu pun berkata aku tidak berkeberatan, Kakang. Asal Kakang datang menghubungi orang tuaku. Aku tidak memerlukan upacara besar-besaran. Yang penting kami sudah menikah dengan sah dan pantas untuk pergi bersama-sama kemanapun kami kehendaki. Karena jawaban yang tidak terduga-duga itu, ruangan itu pun telah dicengkam oleh ketegangan. Agung Sedayu untuk sesaat justru tidak dapat berkata apa-apa. Ditatapnya Rara Wulan dengan tajamnya. Baru beberapa saat kemudian, setelah getar di jantung Agung Sedayu meresah, Agung Sedayu itu pun bertanya kau sadari apa yang kau katakan itu, Rara. Aku sadari sepenuhnya, Kakang. Tanda petik. Rara berkata sekar mirah. Suaranya masih terasa bergetar oleh getar di dadanya seharusnya kau tahu nilai pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tanda petik. Aku tahu, Mbokayu. Pernikahan adalah ikatan antara seorang laki-iaki dan seorang perempuan untuk hidup bersama. Hanya itu? Bertanya sekar mirah. Tidak. Pernikahan adalah satu ikatan janji yang agung antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mungkin masing-masing mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda. Tetapi keduanya harus menyesuaikan dirinya. Keduanya akan memberikan pengorbanan yang seimbang untuk menegakkan ikatan pernikahan itu, dilandasi dengan kasih yang bersumber dari yang maha kasih. Tanda petik. Jika demikian, kita tidak akan dapat dengan serta-merta menyatakan kesediaan kita untuk menikah. Kami, yang Mbokayu maksudkan. Aku dan kakang gelagah putih yang sudah lama saling mengenal? Tanda petik. Ya, Mbokayu. Jika aku memutuskan untuk bersedia menikah, tentu bukan keputusan yang serta-merta. Kami sudah lama mempersiapkan itu lahir dan batin. Kami sudah lama saling menjajagi dan berusaha untuk menyesuaikan diri. Gelagah putih yang menjadi sangat gelalisah dengan gagap menyela. Tetapi aku masih belum siap menurut ukuran kewanagan, rara aku belum mempunyai pekerjaan. Bagaimana aku dapat menghidupi keluarga? Kakang sahut raraulan pernikahan kita adalah syarat untuk dapat mengembara bersama kita. Kita tidak akan segera menyusun sebuah keluarga dan hidup di dalamnya. Kita akan mengembara. Kau dan aku. Aku tidak memerlukan sebuah rumah betapapun kecilnya. Aku tidak memerlukan uang belanja untuk keperluan kita sehari-hari. Aku tidak memerlukan pakaian selain yang aku pakai, apalagi perhiasan. Aku tidak memerlukan apa-apa yang harus kau penuhi. Kita akan hidup di sepanjang jalan. Di bulak-bulak panjang. Mungkin di hutan-hutan atau di sepanjang lereng pegunungan. Kita hanya memerlukan bekal sekedarnya untuk mulai dengan pengembaraan ini. Tanda petik. Bukan itu yang akan terjadi jika menikah. Ya, itulah yang akan terjadi. Tanda petik. Jika demikian apakah artinya, perjanjian agung sebagaimana kau katakan? Tanda petik. Apakah kita tidak dapat melakukannya di dalam pengembaraan kita? Apakah kita tidak dapat saling menyesuaikan diri dalam perjalanan yang panjang itu? Apakah kita tidak dapat saling memberikan pengorbanan dengan ikhlas serta saling mengasihi? Lalu apa lagi? Tanda petik. Rara Sekar Merah masih berusaha untuk berbicara dengan lembut. Nampaknya kau tahu benar arti dari sebuah pernikahan, Rara. Semua itu kau katakan dengan lancar. Tetapi seperti gejolak air di permukaan. Tidak terasa kedalamannya. Tanda petik. Aku berkata sebenarnya menurut kata Nurani ku, Mbokayu. Aku tidak mempertentangkan pernikahan kami dengan pengembaraan yang akan kami lakukan bersama-sama. Tanda petik. Sekar Merah, Agung Sedayu dan Kijayagara menjadi kebingungan untuk mengatasi niat Rara Wulan. Agaknya ia benar-benar sudah mengambil keputusan untuk pergi bersama gelagah putih untuk melihat luasnya Cakrawala. Selama ini Rara Wulan merasa terkungkung di dalam bingkai tanah perdikan menoreh. Jarang sekali ia pergi melihat dunia di luar batas tanah perdikan. Agung Sedayu pun akhirnya berkata baiklah. Besok kita akan berbicara lagi. Tanda petik. Kenapa besok, Kakang bertanya Rara Wulan. Kita akan sempat menenangkan jantung kita masing-masing mudah-mudahan besok kita dapat berbicara dalam suasana yang lebih tenang. Tanda petik. Kakang berharap aku benibah sikap? Ya jawab Agung Sedayu. Rara Wulan menggeleng. Katanya aku tidak akan berubah sikap. Lagi Kakang Agung Sedayu sendiri yang menentukan syaratnya, sementara aku bersedia memenuhinya. Jika besok Kakang gelagah putih menolak, maka semuanya akan berakhir sampai di sini. Tanda petik. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ternyata hati Rara Wulan telah menjadi sekeras batu. Maka bagi gelagah putih tidak ada jalan lain kecuali memenuhi keinginannya itu. Namun Agung Sedayu pun kemudian berkata sudahlah. Beristitahatlah. Besok kita akan berbicara lagi. Tanda petik. Rara Wulan pun segera bangkit berdiri. Dengan tergesa-gesa ia pergi ke biliknya. Dijatuhkannya dirinya di pembaringannya menelungkup. Desemunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangannya. Rara Wulan itu pun menangis pula. Sementara itu, gelagah putih masih duduk bersama Agung Sedayu dan Kijaya Raga, sedangkan Sekar Mirah menyusul Rara Wulan ke biliknya. Di dalam bilik Rara Wulan, Sekar Mirah pun duduk di bibir pembaringan. Di belainya kepala gadis yang menangis sambil berkata lembut sudahlah, Rara. Jika Rara memang berkeras untuk pergi, apa boleh buat? Tetapi seperti yang dikatakan oleh Kakang Agung Sedayu, sebaiknya Rara Wulan menikah lebih dahulu. Karena Rara masih mempunyai orang tua, maka biarlah persoalannya dibicarakan dengan orang tua, Rara. Apalagi orang tua Rara bukan orang kebanyakan. Karena orang tua Rara Wulan adalah seorang pejabat di Mataram. Rara Wulan itu pun kemudian bangkit dan duduk di sebelah Sekar Mirah. Di sela-sela isak tangisnya, Rara Wulan itu pun berkata apakah dengan demikian, Kakang Agung Sedayu ingin bersandar kepada orang tuaku. Maksud Rara Wulan? Kakang Agung Sedayu memperhitungkan bahwa orang tuaku tidak akan mengizinkannya. Tidak. Sama sekali tidak. Tetapi Kakang Agung Sedayu dan tentu saja orang banyak, akan membicarakan kepergianmu berdua dengan gelagah putih. Jika kalian masih tetap orang lain, maka kalian tentu akan menjadi bahan pembicaraan yang berkesan kurang baik. Aku mengerti, Mbokayu. Tetapi seandainya orang tuaku tidak mengizinkan, aku akan tetap pergi. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Katanya aku hargai kekerasan hatimu, Rara. Tetapi aku minta kau tidak terlalu surut dalam arus perasaanmu. Selebihnya, Kakang Agung Sedayu masih harus menghadapi Patih Mandaraka untuk menyampaikan pilihannya siapakah yang akan pergi mencari tongkat baja putih itu. Bahkan mungkin gelagah putih tidak akan sendiri. Jika Kimandaraka menghendaki seseorang untuk pergi bersama gelagah putih, maka gelagah putih tidak akan dapat menolak. Mbokayu berkata Raraulan mungkin ada banyak care untuk mencegahku. Tetapi aku sudah mengambil keputusan untuk pergi. Apalah yang sebenarnya mendorongmu untuk dengan tiba-tiba berniat pergi mengikuti gelagah putih? Bukankah kemungkinan bagi gelagah putih mengembara juga baru saja kau dengar? Mbokayu Sebenarnya keinginan ini sudah lama tumbuh di dalam hatiku. Karena itu ketika Mbokayu dan Kakang Agung Sedayu pergi ke Jatianom untuk menghadapi para pengikut. Kisah balintang, aku pun ingin sekali untuk kutserta. Sekarang, tiba-tiba saja aku mendengar bahwa kakang gelagah putih akan mendapat tugas untuk mencari tongkat baja putih itu. Bukankah ini kesempatan pula bagiku untuk melihat-lihat luasnya cakrawala? Rara berkata Sekar Mirah seharusnya kau tidak tergesa-gesa. Bukankah kau sedang berguru, memperdalam ilmu, khususnya ilmu kanuragan? Kau sebaiknya bersabar sampai kau memiliki landasan ilmu yang kokoh. Aku akan dapat meningkatkan ilmu di sepanjang perjalananku bersama kakang gelagah putih. Serba sedikit aku sudah mempunyai bekal. Sekar Mirah hanya dapat menarik nafas panjang. Nampaknya sulit untuk mencegah raraulan agar tidak ikut dalam pengembaraan yang akan dilakukan oleh gelagah putih. Dalam pada itu, Agung Sedayu sudah memberitahukan kepada gelagah putih bahwa ia akan diajak bersama-sama menghadapki patih Mandaraka. Kau akan mendapatkan pesan-pesannya, baik, kakang jawab gelagah putih. Namun tidak seorang pun yang dapat mencegah niat raraulan. Karena itu, maka Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun akhirnya mengalah. Tetapi agar mereka tidak harus menanggung beban tanggung jawab sepenuhnya, maka mereka akan menghubungi orang tua raraulan. Bahkan Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun benar-benar ingin mengatur agar keduanya menikah lebih dahulu sebelum mengembara bersama-sama. Ketika gelagah putih menghadapki patih Mandaraka, maka Agung Sedayu telah berterus terang menyampaikan kepada kipatih bahwa gelagah putih akan menjalankan tugasnya bersama dengan seorang gadis yang bernama raraulan. Agung Sedayu pun mengatakan bahwa keduanya akan menikah lebih dahulu sebelum keduanya berangkat menjalankan tugas itu. Kipatih tersenyum. Katanya baiklah. Jika itu yang mereka kehendaki. Tetapi kau harus memberitahukan kepada raraulan bahwa tugas ini sangat berat. Ya, kipatih. Gelagah putih berkata kipatih kemudian perjalananmu bukan perjalanan tamasyah dan berbulan madu. Ya, kipatih. Nah, matilah kita menghadap Pangeran Adipatianom. Tetapi kepada Pangeran Adipatianom, kalian tidak perlu menceritakan bahwa gelagah putih akan pergi bersama dengan raraulan yang akan menjadi istrinya. Ya, kipatih. Biarlah gelagah putih menerima perintah ini langsung dari Pangeran Adipatianom.